Ketika dia melihat ekspresi Chuyun-si yang mengerikan dan menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan, Li Ulan merasa seolah-olah langit telah runtuh. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia, yang selalu berada di posisi tinggi dan memiliki pemahaman mendalam tentang sifat manusia, menyesali keputusannya kali ini. Jika bisa, dia lebih memilih untuk tetap tinggal di Vila Gunung Sembilan Iblis dan menyerahkan dirinya pada Long Chen, daripada membiarkan Chuyun-si dengan paksa menerobos masuk ke dalam dirinya dan Jin Sengen yang hanya menonton dari samping. Tepat saat Li Ulan merasa putus asa, embusan angin bertiup kencang dan sesosok yang tak terbayangkan muncul di depannya. Li Ulan membuka matanya dan menangis. Orang yang datang adalah Long Chen, yang memenuhi pikirannya. Ketika dia melihat Long Chen, matanya yang putus asa akhirnya mendapatkan kembali harapan. Seperti orang yang hampir tenggelam dan hampir mati, dia menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong Chuyun-si menjauh dari dadanya. Kamu akhirnya sampai. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Long Chen, Chuyun-si dan Jin Sengen saling bertukar pandang. Mereka berdiri dan tersenyum dingin di depan Li Ulan. Di sisi lain, Li Ulan terengah-engah, dan buru-buru membungkus pakaiannya yang telah robek. Untungnya, dia masih berpakaian ketat, dan Long Chen belum terlambat, jadi dia tidak memperlihatkan dirinya. Pada saat ini, masih ada sedikit darah di sudut mulut Li Ulan. Wajahnya juga sangat pucat. Sepertinya dia telah terluka. Yang terpenting, ada rantai besi ungu yang melilit tubuhnya dengan erat. Tangan dan kakinya terikat sepenuhnya. Rantai besi itu bahkan mencapai dada, pinggang, dan pantatnya, membentuk lekup tubuh yang sempurna yang akan membuat hidung seseorang berdarah. Long Chen Dan, ketika dia melihat Long Chen, mata Li Ulan menjadi berkaca-kaca. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang wanita lemah. Melihat penampilan Li Ulan yang menyedihkan, Long Chen merasakan sedikit amarah di hatinya. Meskipun Li Ulan tidak bisa dianggap sebagai wanitanya, di dalam hatinya, selama itu adalah wanita yang dia impikan, bahkan jika dia tidak merayu kubis ini, tidak ada orang lain yang bisa. Aku tidak cukup menghajarmu hari ini, jadi kau ke sini untuk mencari kematian sekarang. Long Chen tidak melihat ada yang salah dengan Cu Yun Xi dan Jin Sengen. Dia mengepalkan tinjunya, tatapannya gelap. Pada siang hari, mereka semua terkena serangan jari pedang roh iblisku. Meridian dan organ dalam mereka pasti terluka, tetapi bagaimana mereka bisa pulih secepat itu? Mungkinkah dia minum obat? Long Chen mengerutkan kening. Mencari kematian. Jin Seng, En tertawa terbahak-bahak, orang yang datang ke sini untuk mencari kematian adalah kamu. Kami membawa wanita cantik ini ke sini untuk memancingmu keluar. Namun, saudara Cu tampaknya punya ide lain. Mata Cu Yun Xi memerah. Melihat tubuh Liulan yang menggoda, dia menelan ludah dan berkata dengan cemas, ini wanitamu. Aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus. Bagaimana kau akan membiarkan wanitamu bersenang-senang di bawahku? Cu Yun Xi mengira Long Chen akan marah setelah mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu. Namun, Long Chen masih sangat tenang. Dia menatap Liulan, lalu menatap Cu Yun Xi, dan memarahi, dasar bodoh. Apa? Ekspresi acuh-ta acuh Long Chen membuat Cu Yun Xi semakin marah. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini seumur hidupnya. Namun sekarang, ada seseorang. Dia adalah Long Chen. Hanya dengan menyiksanya, dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Adapun Jin Seng, dan meskipun kebenciannya terhadap Long Chen tidak sekuat Cu Yun Xi, dia awalnya sangat yakin bahwa dia akan dapat memasuki suku dalam. Namun, Long Chen telah merebutnya darinya, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Saudara Jin, dia menang melawanmu karena dia memanfaatkan medan untuk keuntungannya. Hari ini, mari kita bekerja sama dan tangkap bocah ini. Mari kita buat dia melihat dengan pandangan tak berdaya. Lakukan. Begitu Cu Yun Xi selesai berbicara, Jin Seng En menganggup dan menatap Long Chen dengan tatapan tajam. Dia meraum dan menyerang pada saat yang sama dengan Cu Yun Xi, menyerbu ke arah Long Chen. Keduanya adalah jenius tingkat atas. Salah satu dari mereka dapat memberikan banyak tekanan pada Long Chen, terutama Jin Seng En. Long Chen telah menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkannya. Sekarang setelah mereka berdua menyerang bersama, niat membunuh yang besar membuat Long Chen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kau sedang mencari kematian, menghadapi tekanan dari mereka berdua, Long Chen tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi jiwa naga. Seketika, sisik naga berwarna merah darah dengan cepat menutupi tubuhnya. Dari kepala hingga kaki, ia ditutupi oleh sisik naga berwarna merah darah yang halus dan teratur yang berukuran sebesar telapak tangan bayi. Tulang belakang, lutut, siku, dan persendian lainnya juga memiliki duri tulang yang tajam. Cakarnya setajam ujung pedang. Di tubuh Long Chen, truki merah muda didantiannya berubah dengan cepat. Tak lama kemudian, inti bumi berwarna merah darah muncul, berputar dan ditutupi jejak api dan petir. Transformasi roh binatang, bagi kami, biasa saja. Jin Seng, N tertawa sinis. Dia bahkan lebih cepat dari Chuyun Si, jadi dia tiba di depan Long Chen dalam sekejap. Tubuhnya bergerak, dan itu seperti aliran meteorit yang terus-menerus menghantam Long Chen. Teknik tendangan Dewa Gunung yang merusak. Teknik tendangan datang satu demi satu, seperti ombak laut, masing-masing lebih bergejolak daripada yang terakhir. Ditambah dengan truki Jin Seng, N yang kuat dan tubuh pertempuran emas tingkat tinggi, Long Chen segera dipaksa mundur. Pada saat ini, Chuyun Si menyerbu dari sisi kiri bagaikan angin puyuh, bersiul sambil menyerang dengan jarinya. Jari hantu dari surga, pembunuhan Dewa Hantu. Ribuan bayangan jari segera menyelimuti Long Chen. Ditambah dengan serangan Jin Seng, N, keduanya menekan Long Chen sejak awal. Melihat kejadian ini, dan memikirkan apa yang dikatakan Chuyun Si sebelumnya, Li Ulan menjadi panik. Tampaknya Long Chen bukan tandingan mereka berdua. Jika Long Chen dikalahkan oleh mereka, atau bahkan ditangkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Memikirkan hal itu, wajahnya kembali pucat. Di dalam hatinya, Long Chen sudah menempati posisi yang tak terhapuskan. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, dia tidak akan merasa senang. Kau ingin membunuhku dengan kekuatan seperti ini. Kau terlalu meremehkanku. Pada saat ini, terdengar suara ledakan. Chuyun Si terlempar oleh Demon Yang Fist. Pada saat ini, Long Chen juga menepis Jin Seng, N dan bergegas maju, meninju lagi. Tinju iblis pembakar langit, iblis yang menembus bumi. Wah! Kekuatan tinju yang dahsyat itu langsung menekan Chuyun Si ke tanah, menyebabkan sejumlah besar debu beterbangan. Jika bukan karena serangan Jin Seng, N yang datang dari belakang, jika Long Chen bergegas maju, dia mungkin bisa menghabisi Chuyun Si. Namun, begitulah keadaannya saat dikepung. Tidak mungkin untuk fokus pada satu orang. Anak ini benar-benar kuat. Mungkin pada akhirnya, bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, dengan benda yang diberikan orang itu kepadaku sebagai kartu truf, masalah hari ini sudah beres. Berpikir sampai di titik ini, Chuyun Si teringat bahwa tubuh halus liulan akan berada di bawah kekuasaannya. Tidak perlu disebutkan betapa gembiranya dia. Dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan menyerang Long Chen, yang berdiri bersama Jin Seng, N. Long Chen, hati-hati. Teriak liulan yang sedang menonton dengan gugup, ketika dia melihat Chuyun Si menyerang lagi. Dia sedikit panik. Di malam yang hujan ini, dia begitu cemas hingga berkeringat. Tetesan air yang samar-samar membasahi pipi dan kulitnya yang putih, memancarkan daya tarik yang menyesakan. Tidak mengherankan jika Chuyun Si begitu cemas ketika dia menyadari bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Pada saat ini, Chuyun Si dengan cepat mendekati Long Chen. Matanya berkilat dingin, dan angin serta awan di sekitar jarinya mulai bergerak. Suara siulan terdengar entah dari mana. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyerang dengan jarinya, dan angin puyuh yang kuat langsung menyerbu ke arah Long Chen. Meski hanya angin puyuh, ia mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Pusaran angin menghancurkan jari awan. Ini adalah jurus terkuat yang pernah digunakan Chuyun Si untuk melawan Long Chen, dan juga merupakan kartu trufnya. Sekarang setelah dia menggunakannya, angin dan awan berubah warna. Serangan kuat itu langsung mendorong Long Chen menjauh, dan hampir mengenai Long Chen. Sungguh merepotkan dikelilingi oleh mereka berdua. Long Chen mengerutkan kening. Dia telah menggunakan Dragon Swimming Steps of the Nine Heavens, yang tampaknya sedikit lelah, hingga mencapai puncak kesempurnaan. Serangan Warwine Destroy Cloudfinger dilepaskan berulang kali, tetapi sebagian besar berhasil dihindari oleh Long Chen. Jika begini terus, aku pasti mati. Dengan pemikiran ini, Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Antara Jin Seng, En dan Chuyun Si, dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati jika dia membiarkan mereka mengalahkannya. Melahap Dunia Darah Di bawah kendali Long Chen, Deforing World of Blood yang mengerikan dilepaskan sekali lagi. Tidak lama kemudian, seluruh kuil dikelilingi oleh Deforing World of Blood. Kabut merah melayang di sekitar Deforing World of Blood. Di tepi Deforing World of Blood, ada selaput merah samar yang menghalangi pandangan orang lain. Apa ini? Chuyun Si terkejut ketika dia merasakan perubahan di sekelilingnya. Jin Seng, En cukup familiar dengan Deforing World of Blood. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan jurus ini terakhir kali. Sekarang setelah Long Chen menggunakannya, kekuatan hisap aneh itu kembali bekerja pada tubuhnya. Kakak Chuyun, cepat bunuh dia. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita pasti akan mati. Jin Seng, En meraum. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain saat dia melancarkan serangan terkuatnya ke arah Long Chen. Darah di tubuhnya sudah mulai mendidih, dan bahkan terasa seperti akan lepas dari kendalinya. Di bawah kekuatan hisap yang besar dan aneh ini, tidak peduli siapapun itu, selama mereka adalah musuh Long Chen, mereka akan merasa sangat sulit untuk bergerak. Jika mereka lemah, mereka akan segera disempurnakan menjadi Ki oleh Long Chen. Long Chen belum bisa menggunakan Ki Refinemen dalam pertempuran, tetapi dia bisa dengan Deforing World of Blood. 182. Liu Lan juga sedang melihat ruang berwarna darah yang misterius itu. Dia bisa merasakan bahwa darah di tubuhnya sedang ditarik oleh suatu kekuatan misterius, dan sumber dari daya tarik ini adalah tubuh Long Chen. Namun, gaya tarik ini sangatlah lemah. Itu hanya membuat Liu Lan merasa sedikit tidak nyaman. Sebaliknya, Chu Yun Xi dan Jin Sengen jelas merasakan sakit, tetapi mereka dengan kuat menahannya. Bagaimana anak ini, Long Chen, memiliki kemampuan misterius seperti itu? Apa sebenarnya kemampuan itu? Wajah Liu Lan dipenuhi dengan keheranan. Dia telah melihat ruang berwarna darah ini ketika Long Chen mengalahkan Jin Sengen. Namun, saat itu tidak begitu jelas. Mengapa dia punya begitu banyak rahasia? Liu Lan menatap kosong ke arah sisik Long Chen yang menarik perhatian. Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak menatap tatapannya yang dingin dan penuh pembunuhan. Tiba-tiba, Liu Lan melihat bayangan samar makhluk legendaris di tengah kabut berwarna darah. Meskipun aku tidak dapat melihatnya dengan jelas, mengapa itu terlihat seperti naga ilahi purba yang legendaris. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang, semakin dia memperhatikannya, semakin mirip kelihatannya. Melihat sisik Long Chen, dia teringat bahwa naga juga ditutupi sisik. Dia berpikir, mungkinkah Long Chen memiliki hubungan dengan naga ilahi primordial? Pikiran ini muncul di benak Liu Lan saat kabut berwarna darah itu tampaknya berubah wujud menjadi wujud naga ilahi purba. Tak lama kemudian, dia tersenyum pahit. Naga ilahi purba telah menghilang sejak lama. Itu adalah sesuatu yang hanya ada di era purba. Sekarang, ratusan ribu tahun telah berlalu sejak era tengah, apalagi era purba. Jika naga ilahi purba tidak terlalu mengejutkan, legenda naga ilahi purba tidak akan bertahan sampai sekarang. Sementara pikiran Liu Lan menjadi liar, Long Chen, Jin Sengen dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Dalam hati Long Chen, ada kekhawatiran lain, yaitu pria berjubah hitam itu. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan Jin Sengen dan Chu Yun Xi dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menggunakan Devoring World of Blood, Long Chen benar-benar menekan mereka. Kakak Jin, gunakan jurus Famung Kasmu. Anak ini aneh sekali. Chu Yun Xi mulai merasa tidak nyaman di bawah tekanan yang sangat besar. Dia dengan paksa menekan kidarahnya yang melonjak, mengeluarkan raungan, dan segera menggunakan jari penghancur angin puyuh dan awan untuk membunuh Long Chen. Apakah itu gerakan yang sama? Long Chen mencibir. Meskipun itu adalah gerakan yang sama, di bawah pengaruh Devoring World of Blood, kekuatan teknik pertempuran kelas mistik tingkat tinggi Chu Yun Xi telah sangat berkurang. Di sisi lain, Jin Sengen tidak mau kalah. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan menyerang Long Chen seperti bola meriam. Gemuruh. Di bawah kekuatan Jin Sengen yang dahsyat, seluruh kuil mulai bergetar. Long Chen. Kalau ada yang berani mencuri tempat klan intiku, pergilah ke neraka. Tinju pertarungan kaca berwarna hebat. Ekspresi Long Chen tidak berubah di bawah serangan gabungan Tornado Cloudfinger dan Great Valorium Combat Fist, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Penggunaan Devoring World of Blood justru akan menyebabkan trukiku menurun dan kekuatan fisiku melemah. Aku harus segera mengakhiri ini. Setelah menemukan ini, Long Chen mengerti bahwa tidak ada seni mistik yang tidak sesuai dengan aturan langit dan bumi. Meskipun Devoring World of Blood menentang surga, itu masih dalam aturan alam. Bahkan transformasi jiwa naga dan transformasi kidara berada dalam aturan alam. Satu-satunya hal adalah durasi transformasi jiwa naga jauh lebih lama daripada Devoring World of Blood. Menyerang Pada saat ini, Tornado Cloudfinger dan Great Colored Glass Battlefish sudah berada di depan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen melepaskan trukinya. Mengaum Raungan naga tiba-tiba menyebar ke segala arah. Pada saat ini, tubuh pertempuran api petir level 2 meledak hingga batasnya, dan di tangan kanan Long Chen, seberkas cahaya bintang tiba-tiba menyala. Pada saat ini, Long Chen meninggalkan Jin Seng, dan menyerang Cuyun Si tanpa ragu-ragu. Roh Setan Pedang Jari Sinar pedang yang cemerlang itu bagaikan kembang api yang sedang mekar. Hanya sekejap, dan daya ledak yang dahsyat itu langsung membuat Cuyun Si, yang sedang berada di bawah tekanan Devoring World of Blood, terlempar keluar dan menabrak dinding. Long Chen Mati Haha! Melihat Long Chen tidak mempedulikannya, Jin Seng, N sangat gembira, dan tinju pertempuran kaca berwarna besar menyerang ke arah punggung Long Chen. Kau Mati saja Sambil tertawa dingin, Long Chen berbalik, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang perak lainnya melilitnya. Kilatan cahaya pedang itu langsung bertabrakan dengan tinju pertempuran kaca berwarna besar milik Jin Seng, N. Wah! Gelombang ki sejati meledak, dan dalam sekejap, debu di kuil yang bobrok itu tersapu. Apa? Anda benar-benar dapat menggunakan teknik pertempuran kelas mistik tingkat lanjut dua kali berturut-turut. Darah Jin Seng, N mendidih karena benturan itu. Jika dia tidak menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari cahaya pedang itu, cahaya pedang itu akan merenggut nyawanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertama kali Long Chen menggunakan pedang roh iblis, dia akan mampu menggunakan teknik lain dengan begitu cepat dan memaksanya mundur. Targetku adalah kamu, Jin Seng, N. Saat dia berbalik, pedang roh iblis di tangan kirinya, yang telah dia persiapkan, langsung menembus tinju pertempuran kaca berwarna besar milik Jin Seng, N, dan langsung membuatnya terpental. Tidak hanya aku menguasai pedang roh iblis, tapi kamu juga pasti tidak akan menyangka kalau aku bisa menggunakan pedang roh iblis tiga kali berturut-turut. Terdengar ledakan keras. Ketika jari kedua Long Chen menjatuhkan Jin Seng, menyebabkan dia kehilangan pertahanannya sepenuhnya, cahaya dingin melintas di matanya. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan, menusuk ke arah Jin Seng. Tepat saat tangan kirinya menusuk dengan pedang roh iblis, sinar bintang yang tajam muncul di tangan kanannya. Terakhir kali, pedang roh iblis. Cahaya pedang itu dua kali lebih besar dari dua sebelumnya. Ini adalah jurus terakhir yang telah lama disimpan Long Chen. Saat dia menggunakan jurus ini, seluruh kuil langsung diterangi oleh cahaya pedang. Ekspresi Jin Seng, N, Chu Yun Si, dan Liu Lan semuanya menjadi lesu. Mati, Long Chen meraung. Tidak, mata Jin Seng, N hampir keluar dari rongganya. Wajahnya dipenuhi penyesalan, ketakutan, dan kegilaan. Ayahku adalah tetua agung suku Jin, kau tidak akan bisa membunuhku. Jin Seng, N berniat memohon ampun setelah mengatakan hal ini. Bodoh. Long Chen tampak tenang, tetapi jarinya tidak berhenti di situ. Jari itu terus menusuk ke depan, menyebabkan cahaya pedang menembus dada Jin Seng, N dan menembus tubuhnya. Tidak. Perjuangannya makin melemah dan baru menghilang saat mata Jin Seng, N melebar dan dia dilenyapkan sepenuhnya oleh Long Chen. Mayat dengan lubang di dadanya jatuh ke tanah. Dengan baik. Suara itu seperti palu berat yang menghantam hati Liu Lan dan Chu Yun Si, menyebabkan mereka tercengang. Mereka menatap Long Chen yang perlahan berbalik. Mata Liu Lan dipenuhi dengan kelembutan saat dia ditundukkan, sementara Chu Yun Si awalnya ketakutan, tetapi segera menjadi gila. Katakan padaku siapa dalang dibalik semua ini, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Long Chen memasang ekspresi dingin saat dia mendekati Chu Yun Si di bawah tatapan bingung Liu Lan. Apakah kau benar-benar mengira kau telah mengalahkanku? Chu Yun Si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Long Chen, Kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu setelah membunuh Jin Seng, En? Oh, Long Chen sedikit tertarik ketika melihat anak itu masih memiliki beberapa trik tersembunyi. Dia berkata dengan tenang, jika kamu memiliki kartu truf lainnya, tunjukkan saja. Kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Chu Yun Si perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam kosmos sak dan melirik mayat Jin Seng, En. Sepertinya aku meremehkanmu. Kupikir kita berdua bisa mengambil nyawamu tanpa mengandalkan ini. Namun, pada akhirnya, aku tetap harus menggunakannya. Ada apa? Long Chen diam-diam merasa khawatir saat dia mundur beberapa langkah. Melihat postur Chu Yun Si, tampaknya dia memang memiliki sesuatu yang baik. Long Chen, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Awalnya aku ingin kau mengagumi kenyataan bahwa aku berhubungan seks dengan wanitamu, tetapi sekarang setelah aku mati, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Chu Yun Si berlari ke arah Long Chen tanpa berkata apa-apa lagi. Long Chen, hati-hati, liulan ketakutan saat mendengar percakapan mereka. Mati. Tiba-tiba, sebuah benda muncul di tangan Chu Yun Si. Apa itu? Long Chen menemukan jimat biru tua di tangan Chu Yun Si. Bahan jimat itu tampak luar biasa. Pada saat itu, Chu Yun Si melemparkan jimat itu kepadanya. Tidak bagus, cepat menghindar. Itu jimat petir. Suara cemas lingki terdengar saat Chu Yun Si mengeluarkan jimat itu. Long Chen terkejut. Dia dengan cepat mengeksekusi Nine Sky Roaming Dragon Footwork dan mundur secepat yang dia bisa. Saat dia mundur, jimat petir yang tadinya ringan seperti bulu, tiba-tiba meledak dengan kilatan petir biru yang tak terhitung jumlahnya. Seperti batu yang dilempar dengan gila-gilaan, jimat itu terbang ke arah Long Chen dengan kecepatan tinggi. Jimat yang dilingkari petir segera memberi Long Chen tekanan yang luar biasa. Tidak bagus. Long Chen merasakan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan ancaman fatal baginya dari jimat petir. Haha, kau masih belum mati di hadapan jimat petir ini, yang bernilai jutaan batu Giyok Suci. Chu Yun Si tertawa gila sambil menghindar. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian dan kekejaman. Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah memaksa keluar semua kegelapan dalam hatinya. Orang desa berani mencuri wanitaku dan menginjak kepalaku. Benar-benar pemberontak. Hari ini aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Long Chen tidak peduli dengan kesombongan Chu Yun Si. Sambil menghindar secepat yang ia bisa, ia mengeluarkan seluruh energi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun kecepatannya sangat cepat, jimat petir itu tetap mengejarnya dan meledak tepat di sampingnya. Gemuruh. Puluhan ribu petir menyambar. Dalam sekejap, Long Chen ditelan. Long Chen. Melihat ini, mata Liulan dipenuhi air mata keputus asaan. 183. Liulan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika jimat petir itu meledak. Saat jimat petir meledak, ribuan petir berubah menjadi bola petir dengan diameter 10 meter, yang langsung melilit Long Chen. Akibat serangan petir yang dahsyat itu, terdengarlah rentetan ledakan yang berasal dari bola petir tersebut. Dalam situasi seperti itu, Long Chen pasti akan hancur berkeping-keping oleh petir. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Long Chen berakhir seperti ini adalah karena dia. Dia bukan orang yang tidak punya otak. Begitu dia melihat Long Chen datang, dia tahu bahwa orang yang menjadi sasarannya bukanlah dia, tetapi Long Chen. Cu Yun-si, Jin Sengen, dan pria misterius berpakaian hitam semuanya ingin membunuh Long Chen. Bahkan jimat petir telah diberikan kepada Cu Yun-si oleh pria berpakaian hitam. Long Chen datang untuk menyelamatkannya karena dia peduli dengan hidupnya. Namun, dia akhirnya meninggal di sini. Hal ini membuat hati Liu Lan sakit. Long Chen, maafkan aku, rasa sakit di hatinya sangat menyayat hati. Jika saja dia tidak diikat sepenuhnya oleh rantai, dia pasti sudah mati bersama Long Chen. Cu Yun-si merasa sangat gembira saat melihat ekspresi Liu Lan yang putus asa. Wanita jalang, sekarang Long Chen sudah mati, mari kita lihat bagaimana kau akan melawan. Cu Yun-si merasakan darahnya mendidih saat melihat ekspresi menyedihkan Liu Lan. Saat ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak dan menerkam tubuh Liu Lan. Saat dia menyentuh tubuh dewasanya, Cu Yun-si langsung berubah menjadi binatang buas dan napasnya menjadi cepat. Dipeluk olehnya, Liu Lan sama sekali tidak takut. Dia tersenyum pahit dan hendak meledakkan inti bumi miliknya untuk mengambil nyawa Cu Yun-si. Namun pada saat ini, dia menyadari bahwa Cu Yun-si, yang menekannya, tiba-tiba berhenti bergerak. Liu Lan terkejut. Dia mendongak dan melihat mata Cu Yun-si membelalak tak percaya. Pedang hitam pekat telah menusuk dari antara kedua alisnya dan perlahan-lahan ditarik mundur. Tetesan bunga hangat menetes ke wajah Liu Lan, menyebabkan wajah cantiknya berseri-seri bagai bunga yang indah. Liu Lan tahu bahwa pedang itu telah menembus bagian belakang kepala Cu Yun-si. Pedang itu menembus kepalanya, dan dalam sekejap mata, Cu Yun-si telah terbunuh. Bahkan saat meninggal, Cu Yun-si tidak tahu siapa yang membunuhnya. Liu Lan tampaknya juga tahu. Dia mendorong mayat Cu Yun-si dengan sekuat tenaga, tetapi dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di depannya berdiri seorang gadis muda yang diselimuti awan dan kabut. Gadis itu memiliki rambut halus berwarna hitam legam yang terurai di bahunya, membuatnya tampak lembut dan cantik. Kulitnya putih dan kemerahan. Dia selembut batu giyok, berkilau dan bening. Matanya yang besar berbinar seolah bisa berbicara. Bibir merahnya yang kecil dan kulitnya yang putih semakin terlihat jelas. Sepasang lesung pipit tersebar merata di kedua sisi pipinya. Ketika dia tersenyum, lesung pipit di pipinya terlihat samar-samar. Dia semanis peri. Seorang gadis yang sangat cantik, yang benar-benar membuatnya terpesona dalam hal penampilan, tiba-tiba muncul di depannya. Liu Lan tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Dia telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, dan dia sendiri adalah salah satunya. Namun, ketika dia melihat temperamen gadis muda yang lembut, anggun, dan seperti peri ini, dia bahkan merasa sedikit malu. Dia juga memperhatikan dari sudut matanya bahwa gadis muda itu saat ini memegang pedang hitam pekat yang tampak seperti besi tua. Bahkan ada darah yang menetes dari pedang itu. Liu Lan tiba-tiba merasa sulit bernafas. Tanpa diragukan lagi, gadis muda ini adalah orang yang telah membunuh Cuyun Si dan menyelamatkannya. Biasanya, Liu Lan akan sangat berterima kasih. Namun, gadis muda ini luar biasa cantiknya. Liu Lan bahkan lebih bingung dan terkejut. Meskipun gadis muda di awan itu tampak sangat nyata, Liu Lan dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki tubuh. Jika dia tidak memiliki tubuh, bisakah dia menjadi hantu? Liu Lan merasa sedikit takut saat dia mengira dia berada di Gunung Sembilan Iblis. Pada saat itu, gadis muda di awan itu menatapnya dengan sepasang mata yang indah. Dinginnya matanya membuat hati Liu Lan bergetar. Pedang besi tua itu perlahan bergerak di depan Liu Lan dan bersandar di dagunya, mengangkat wajahnya yang menggoda. Apa? Apa yang kau lakukan? Liu Lan masih terikat rantai. Terlebih lagi, dia terluka dan tidak bisa melawan sama sekali. Gadis muda di awan itu benar-benar membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya sedingin kicauan burung Oriole. Meskipun menyenangkan untuk didengar, kata-kata yang diucapkannya membuat Liu Lan merasa takut. Dia menatap Liu Lan dan berkata perlahan, Aku peringatkan kau, mulai sekarang, jangan ganggu Longchen lagi. Kalau tidak, aku akan mencincangmu. Setelah berkata demikian, Lingqi tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Mata Liu Lan menyipit. Ia mengira bahwa ia akan mati, tetapi ketika ia merasakan tubuhnya rileks, ia menyadari bahwa gadis muda di awan itu tidak mencoba membunuhnya, tetapi ia mencoba untuk memutuskan rantai yang mengikatnya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut melihat gadis muda di awan itu tiba-tiba berubah menjadi awan asap dan perlahan-lahan memasuki pedang logam itu. Pada saat yang sama, pedang logam itu perlahan-lahan menyusut hingga hanya seukuran anting-anting. Dia menyuruhku berhenti mengganggu Longchen. Liu Lan terdiam karena takut. Namun, dia segera menyimpulkan makna lain dari kata-kata itu, Longchen tidak mati. Petik 2 Liu Lan menolet dengan heran. Memang, di tempat jimat petir itu meledak, sekelilingnya benar-benar kacau. Di tengah tanah, ada sosok hitam pekat duduk di sana. Meskipun seluruh tubuhnya hangus hitam, siapa lagi kalau bukan Longchen. Longchen. Kamu tidak mati. Wajah Liu Lan berseri-seri karena gembira saat ia merasakan bahwa Longchen masih hidup. Ia berjuang untuk berdiri dan hendak berjalan ke arah Longchen ketika pedang seukuran anting-anting itu bersiul di udara dan menghalangi jalannya. Liu Lan segera menghentikan langkahnya dan memaksa dirinya untuk tenang. Melihat bila pedang kecil itu, dia akhirnya teringat bahwa Longchen selalu mengenakan anting di telinganya. Jelas bahwa ini adalah pedang di depannya. Adapun gadis muda cantik di awan, dia telah kembali dari pedang. Dengan kata lain, gadis muda itu telah mengikuti Longchen sejak awal, tetapi kita tidak mengetahuinya. Alasan mengapa Longchen begitu misterius pasti karena gadis muda misterius itu. Liu Lan merasa tidak berdaya ketika teringat kata-kata yang diucapkan gadis muda itu kepadanya. Sejujurnya, Longchen memang memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Namun, ketika dia mengingat kata-kata cemburu dan membunuh yang diucapkan gadis muda itu, Liu Lan tahu bahwa mereka adalah pasangan, jadi dia tidak berani terlalu memikirkannya. Fakta bahwa Longchen masih hidup merupakan berita bagus baginya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, nona muda. Liu Lan menenangkan emosinya dan langsung kembali ke penampilannya yang dingin sebelumnya. Ketika dia melihat Longchen sedang mengobati lukanya, dia mundur beberapa langkah. Apa sebenarnya latar belakang gadis muda berpedang ini? Tidak pernah terdengar dia ada dengan cara seperti itu. Dengan dia di dekatnya, masa depan Longchen tidak akan terbatas. Liu Lan menghela nafas saat memikirkan hal ini. Namun, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sepuluh tahun lebih tua darinya, dan aku tidak berada di jalan yang sama dengannya. Setelah diancam oleh Lingqi, hati Liu Lan mengeras dan dia menyingkirkan pikiran-pikiran konyol seorang gadis muda. Namun, ketika dia memikirkan pemuda yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia masih merasa sedikit enggan. Dengan pemikiran ini, Liu Lan mengeluarkan beberapa obat spiritual dari kantong kosmosnya dan mulai mengobati luka-lukanya. Masalah hari ini akhirnya berakhir. Namun, Chu Yun Xi dan Jin Sengen telah meninggal, dan Liu Lan tidak tahu bagaimana menghadapi akibatnya. Dia hanya bisa menunggu Longchen pulih. Ada dua alasan mengapa Longchen mampu bertahan dari Lightning Talisman yang bernilai 1 juta koin emas. Pertama, sisik naganya setelah transformasi Dragon Soul memiliki ketahanan yang kuat terhadap petir. Kedua, ketika ia menyerap Thunder Flame Crystal, ia telah ditempa oleh petir berkali-kali. Thunder Flame Battle Physiknya memiliki ketahanan yang kuat terhadap petir. Karena dua alasan ini, Longchen cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saat ini, sebagian besar lukanya adalah luka dangkal. Setelah terluka, dia tidak punya cara untuk menyerang Chu Yun Xi. Jika Chu Yun Xi menahan keinginan untuk menyerang Longchen, akan sangat sulit bagi Longchen untuk bertahan hidup. Chu Yun Xi menginginkan Liu Lan, dan dalam kegembiraannya, dia telah melupakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Lingqi menyerang, dia langsung mengambil nyawanya. Kisah ini memberitahu kita bahwa bersikap tidak sabar tidak akan menghasilkan hal-hal hebat. Pada saat ini, Longchen menggunakan teknik pertempuran pemulihan energi untuk mengobati luka dangkalnya. Teknik pertempuran pemulihan energi adalah teknik pertempuran tingkat menengah-medalam. Setelah menggunakannya dalam waktu yang lama, efeknya tidak akan lebih buruk daripada obat spiritual tingkat menengah-medalam. Ditambah dengan fisik Longchen yang kuat, tingkat pemulihannya sangat tinggi. Oleh karena itu, luka-lukanya kurang lebih pulih setelah setengah jam. Setelah menarik diri dari transformasi jiwa naganya, Longchen merapikan pakaiannya sehingga tidak ada jejak pertarungan di tubuhnya. Melihat Longchen berhasil pulih, Lingqi dengan senang hati kembali ke telinganya. Dasar penjahat besar, kali ini kau membuatku takut lagi. Lingqi bergumam sambil mengernyitkan dahinya. Ia masih merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Tapi untunglah kita bisa melewati ini. Melihat Liulan duduk bersila, Longchen menghela napas lega. Tak lama kemudian, ia menggoda, Si kecil, aktingmu tadi cukup bagus. Dia mengacu pada kata-kata yang diucapkan Lingqi kepada Liulan. Saat itu, Lingqi sangat keren. Siapa yang bilang begitu? Aku memang selalu galak. Wajah Lingqi langsung memerah saat Longchen mengetahui pikirannya. Pada saat ini, Longchen melihat mayat Jin Sengen dan Chu Yun Si. Dia membawa kedua mayat itu bersama-sama dan mencarinya sebentar. Dia menemukan dua tas kosmos dan memasukkannya ke dalam tasnya sendiri tanpa berkedip. Keberuntungan tak terduga lainnya, kata Longchen. Aku baru tahu kalau kamu makin nakal. Lingqi terkekeh. Sebenarnya, dia yang memang sudah nakal sejak kecil juga suka melakukan hal-hal seperti itu. Setelah menyimpan tas kosmos, Longchen menatap kedua mayat itu lagi. Menentangku. Kalianlah yang memaksaku ke jalan buntu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa hidup. Jadi, kalian tidak bisa menyalahkanku karena mati. Setelah mengatakan itu, Longchen menggunakan kekuatan api petir untuk menciptakan percikan api yang mendarat di tubuh Jin Sengen dan Chu Yun Si. Keduanya adalah lawan terbesar Longchen belum lama ini. Tubuh mereka perlahan-lahan ditelan oleh api. Pada saat ini, Liu Lan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat kobaran api dan pemuda yang tenang di dalam kobaran api, dia merasa sedikit mabuk. 184. Di tengah kobaran api, tatapan Longchen dan Liu Lan bertemu. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia masih seorang diaken Liu yang agung dan perkasa. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada Longchen, sementara Longchen hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki keluarga Lingwu dan dipermainkan oleh Liu Lan. Tapi hari ini, kekuatan Longchen tidak hanya sama dengannya, tetapi statusnya juga lebih tinggi darinya. Melihat pemuda itu, yang matanya dipenuhi ketenangan di bawah cahaya api, Liu Lan agak linglung. Sulit untuk memprediksi segala sesuatunya. Segala sesuatunya tetap sama, tetapi orang-orang berubah. Mungkin itu logikanya. Liu Lan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah kejadian malam ini dan dengan peringatan Lingqi, dia telah menjadi cukup dewasa. Jika kamu sudah pulih, mari kita kembali. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Setelah mengalami krisis seperti itu, Longchen tidak lagi berpikir untuk membalas dendam. Selain itu, masih ada Lingqi yang mengawasi. N. Liu Lan menganggup patuh. Berbicara mengenai masalah malam ini, jika bukan karena taruhan yang menarik itu, semua ini tidak akan terjadi. Dari kuil busuk hingga Vila Sembilan Iblis, Longchen terus memikirkan identitas pria berpakaian hitam. Hei, apakah kamu tahu orang yang membantu Jin Sengen dan Chu Yun Si menaklukkanmu? Liu Lan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia datang terlalu tiba-tiba. Meskipun kultivasinya tampaknya tidak tinggi, aku tidak sebanding dengannya. Mereka pun segera kembali ke Nine Demon Villa. Namun, mereka tidak tahu bahwa sudah ada orang yang menunggu mereka di sana. Saat memasuki desa gunung Sembilan Iblis, Longchen merasakan ada sesuatu yang salah. Memang, tidak lama setelah memasuki desa gunung Sembilan Iblis, Longchen melihat keluarga Cu Tian Siong, serta orang-orang dari Klan Jin, menunggu di pintu masuk. Di sudut, Liu Yuan sedang menunggu dengan cemas. Kakak dan yang lainnya sudah kembali. Tiba-tiba, Chu Yuniao berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, mata semua orang melihat keluar dari Nine Demon Villa. Dunia yang gelap ini dipenuhi dengan hujan lebat. Pada saat ini, dua orang menerjang hujan lebat dan dengan cepat berjalan mendekat. Cu Yunsi dan Jin Sengen akhirnya kembali. Cu Tian Siong dan Jin Sengen saling memandang dan tersenyum. Namun, senyum mereka segera membeku. Itu Longchen dan Liu Lan. Ekspresi Cu Tian Siong berubah. Cu Yunsi dan Jin Sengen hilang. Mereka mencari selama setengah hari di desa gunung Sembilan Iblis, tetapi mereka tidak dapat menemukan mereka. Mereka juga mencari selama setengah hari di sekitar sana, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak mereka. Longchen dan Liu Lan juga telah menghilang. Tak berdaya, mereka hanya bisa menunggu di sini. Di dalam kegelapan, dua orang muncul. Cu Tian Siong dan yang lainnya awalnya mengira itu adalah Cu Yunsi dan Jin Sengen, tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Longchen dan Liu Lan. Ketika dia masuk, dia melihat semua orang menatapnya dengan mata gelap. Namun, Longchen tidak takut. Ini adalah wilayah Dongfang Suan Xiao, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Melihat Longchen dan Liu Lan telah kembali, Liu Yuan akhirnya menghela napas lega. Jantungnya yang tegang akhirnya sedikit mengendur. Dia berkata dengan cemas, Longchen, Lan, R, cepat kemari. Sambil berbicara, dia menatap Cu Tian Siong dengan waspada. Karena mereka berempat menghilang, semua orang akan menduga bahwa mereka pergi berperang. Liu Yuan juga memiliki firasat ini, jadi hatinya berdebar kencang. Berhenti, Cu Tian Siong berteriak dingin dan berdiri di depan Longchen. Pada saat ini, wajah Cu Tian Siong sangat suram, sampai-sampai darah hitam hampir menetes keluar. Melihat kemarahan Cu Tian Siong yang tiba-tiba, semua orang memikirkannya dan langsung mendapat firasat buruk. Bukankah ini tetua tertinggi suku hijau? Kenapa kau menelponku? Longchen menenangkan diri dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Cu Tian Siong dingin. Longchen tertawa dan berkata, Dasar orang tua, apakah otakmu berkarat? Kami saling mencintai, jadi kami keluar larut malam untuk mencari tempat untuk bertukar perasaan. Jangan bilang kalau kami begitu bosan sampai-sampai kami pergi membunuh babi hutan. Longchen berbicara tentang hal yang memalukan dengan cara yang tidak terkendali, dan dia bahkan menyebut Cu Tian Siong sebagai orang tua bangka. Wajah semua orang menjadi gelap, dan mereka merasa sulit untuk menerima ini. Melihat muka liulan memerah dan dia bahkan tidak berusaha membela diri, semua orang mengumpatnya dalam hati karena tidak tahu malu. Namun, wajah Cu Tian Siong masih sangat muram. Melihat kebencian di mata Cu Tian Siong, jantung Longchen berdebar kencang. Mungkinkah orang tua ini benar-benar tahu bahwa Cu Yun Si telah dibunuh oleh Ku? Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia memikirkan sesuatu. Tas semesta. Tas semesta Cu Yun Si saat ini ada di sakunya. Longchen tahu bahwa Rune di tas semesta dapat dicetak dengan tanda seseorang. Meskipun energi vital setiap orang kira-kira sama, tetap saja ada beberapa karakteristik yang unik. Saat itu, Mos Yaolang telah memberikan tas semesta miliknya sendiri kepada Longchen dan meminta Longchen untuk membawanya ke keluarga Lingwu untuk mencarinya. Dan sekarang, berdasarkan ekspresi Cu Tian Siong, jelaslah bahwa tas semesta milik Cu Yun Si diberikan olehnya. Seperti yang diharapkan, Cu Tian Siong menyeringai dan berkata, bertukar perasaan. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, Longchen, ada apa dengan tas semesta di sakumu? Ini tas semesta yang kuberikan pada Yun Si. Kenapa ada di sakumu? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata Cu Tian Siong. Tas semesta Cu Yun Si muncul di saku Longchen. Ini berarti bahwa Cu Yun Si dan Jin Sengen mungkin telah mati di tangan Longchen. Longchen menghitung ribuan dan ribuan hal, tetapi dia hanya melupakan masalah tas semesta ini. Memang, berjalan di tepi sungai akan membuat sepatu seseorang selalu basah. Sekarang aku suka membunuh orang demi harta mereka, tapi aku harus membayar harganya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, jadi kesalahan memang wajar terjadi. Maksudmu tas semesta ini? Tentu saja aku yang mengambilnya, jawab Longchen tepat waktu. Dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Meskipun dia telah ketahuan, Longchen menolak untuk mengakuinya. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan lelaki tua ini padanya, anggota baru Klan Dalam, di bawah hidung Dongfang Suansiao. Longchen telah lama berada di keluarga Lingwu, jadi dia sangat memahami kekuatan Klan Dalam. Dari sikap hormat Cu Tian Siong dan yang lainnya terhadap Dongfang Suansiao, dia dapat mengatakan bahwa bahkan tetua agung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Klan Dalam. Di keluarga Dongfang Blue Dragon, banyak orang yang menunggu untuk melihat seperti apa kedua anggota keluarga baru itu. Jika Longchen meninggal di tangan Cu Tian Siong sebelum dia kembali, itu akan menjadi bahan tertawaan bagi keluarga Dongfang. Apakah keluarga Dongfang akan membiarkan bahan tertawaan itu ada? Itu tidak mungkin, jadi Cu Tian Siong tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Diambil, baik Cu Tian Siong maupun Jin Luan sudah menebak kebenarannya. Pada saat ini, mata Jin Luan memancarkan cahaya dingin. Aura kuatnya menekan tubuh Longchen saat dia perlahan berbicara dengan suara yang dingin menusuk tulang. Suaranya yang dingin perlahan keluar, Longchen, kau membunuh Jin Sengen dan Cu Yun Si, bukan? Banyak ekspresi orang berubah ketika mereka mendengar ini. Para kerabat Cu Yun Si dan Jin Sengen bahkan lebih marah. Misalnya, mata Cu Feng Ching dan Cu Yunyao merah, jika bukan karena keterkejutan Cu Tian Siong, mereka pasti sudah bertarung dengan Longchen sampai mati. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu saat berbicara? Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Longchen memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, aku tidak akan membuang-buang napasku dengan kalian. Aku mengambil tas Kian Kun ini. Adapun apa yang mereka berdua lakukan, itu bukan urusanku. Sambil berbicara, dia memeluk Liulan dan mencium wajahnya, sambil berkata, Lan Er dan aku akan bersenang-senang, mengapa kita harus peduli dengan Cu Yun Si dan Jin Sengen? Tapi kamu tidak perlu khawatir, ku rasa mereka saling tertarik dan akan bersenang-senang bersama. Haha, kedua bocah nakal ini biasanya saling menggoda, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Malam ini adalah malam yang gelap dan berangin, mereka akhirnya berhubungan. Diam, kata-kata Longchen sangat vulgar. Pada saat ini, baik keluarga Cu maupun keluarga Jin, wajah mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Semuanya, pemandangan yang indah sekali. Aku masih harus bertarung dengan Laner selama 300 ronde. Tentu saja kamu tidak bisa merusak keberuntungan kita, kan? Ayo, ayo, cepat minggir dan biarkan Tuan Long lewat. Karena dia ingin bersikap sombong, maka dia harus bersikap sombong sepenuhnya. Ini adalah gaya Longchen. Senyum di wajahnya membuat mata setiap anggota keluarga Cu dan keluarga Jin memerah. Namun, karena identitas Longchen saat ini, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa seluruh anggota klan mereka untuk bergerak. Terutama karena Cutian Xiong dan Jin Luan paling memahami temperamen Suan Xiao. Jika Longchen terbunuh di sini, keluarga mereka mungkin akan dimusnahkan oleh Suan Xiao. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Dong Fang Suan Xiao. Ini adalah kekhawatiran terbesar di hati mereka. Di sisi lain, di pihak Longchen, Longchen memiliki ekspresi santai di wajahnya, sementara wajah Liulan memerah karena kata-katanya. Dia tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk bersembunyi. Terakhir kali, dia mempermainkan Longchen dan memaksa Longchen ke dalam situasi yang sangat menyedihkan. Longchen akan menghukumnya malam ini, tetapi dia akhirnya menyelamatkannya. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Longchen juga merupakan bentuk hukuman baginya. Liu Yuan menatap kosong ke arah Longchen dan Liulan. Ekspresinya begitu rumit hingga bisa meledak. Ayah manapun akan memiliki ekspresi pahit yang sama jika mereka diminta menjadi ayah Liu Yuan. Longchen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Yunxi dan Seng En, Cu Tian Xiong berdiri di depan Longchen dan dengan paksa menahan keinginan untuk bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat berbicara. Mata Longchen menyipit saat dia berkata, Sudah kubilang aku tidak tahu. Kalian punya nyali untuk membunuh mereka, tapi kalian tidak punya nyali untuk mengakuinya. Jin Luan juga mengepung mereka. Longchen hendak menjawab ketika Dongfang Tianyu muncul. Ekspresinya berubah ketika dia melihat Longchen dari jauh, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Penatua Chu, Penatua Jin, mengapa kalian berdua berkumpul di sini? Dongfang Tianyu bertanya. Mata Cutian Siong berbinar saat melihat Dongfang Tianyu. Ia menatap Longchen dan berkata-kata demi kata, Tuan Muda Tianyu, Yunxi dan Seng En, serta Longchen dan Liulan, menghilang malam ini. Mereka berdua kembali dengan tas semesta Yunxi. Saya berani mengatakan bahwa Longchen membunuh Yunxi dan Seng En dan mencuri harta mereka. Sungguh kejam dan tidak bermoral. Ekspresi Dongfang Tianyu berubah dingin saat dia menatap Longchen dan bertanya, Apakah kamu orang yang membunuh mereka? Tidak, jawab Longchen acuh tak acuh. Kamu baru saja masuk ke dalam klan dalam dan kamu sudah begitu sombong hingga tidak menghormati hukum. Suara Dongfang Tianyu berubah dingin. Longchen, meskipun bakatmu tidak buruk, karaktermu terlalu rendah. Kau benar-benar menggunakan statusmu sebagai anggota klan dalam untuk dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Selain itu, kau adalah keturunan dari dua tetua agung. Bagaimana kau bisa layak menyandang statusmu sebagai anggota klan dalam jika kau begitu keras kepala? Karena itu aku jatuhkan hukuman mati kepadamu. 185. Jika Jin Luan dan Cu Tiansyong tidak memiliki hak untuk berurusan dengan Longchen, maka Dongfang Tianyu, yang merupakan anggota keluarga inti, seharusnya memiliki hak. Lagi pula, Longchen masuk ke dalam keluarga inti dari orang luar, dan Dongfang Tianyu memiliki garis keturunan keluarga naga biru yang mengalir di nadinya. Apa katamu? Longchen menyipitkan matanya. Melihat ekspresi dingin Dongfang Tianyu, dia tiba-tiba teringat banyak hal. Hentikan omong kosongmu, dua tetua agung, aku serahkan hukuman ini padamu. Dongfang Tianyu tidak memberi Longchen kesempatan untuk menjawab, dia hanya mengatakan ini. Ketika dia mengatakan ini, Liu Lan dan Liu Yuan terkejut. Sedangkan Jin Luan dan Cu Tiansyong, dengan dukungan Dongfang Tianyu, mereka langsung gembira. Ini adalah kesempatan besar, jika mereka melewatkannya, mereka tidak tahu kapan mereka bisa membunuh Longchen. Meskipun Longchen masih muda, dia merupakan ancaman besar bagi mereka. Mati kau, Longchen. Cu Tiansyong adalah orang pertama yang bereaksi. Dia mengambil langkah pertama dan berlari ke arah Longchen. Kekuatan inti surgawi akhir miliknya bukan hanya untuk pamer. Serangannya menyebabkan cuaca berubah. Meskipun itu hanya jari awan angin bencana yang sederhana, jika dia benar-benar menggunakannya, Liu Yuan dan Liu Lan yang berdiri di samping Longchen akan langsung terbunuh karena dampaknya. Cu Tiansyong ingin membunuh mereka bertiga dengan satu serangan, untuk mencegah masalah di masa mendatang. Kemunculan dan perkataan Dongfang Tianyu yang tiba-tiba merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh Longchen. Saat ini, Cu Tiansyong tengah menyerang dengan aura yang kuat, dan tampaknya ia akan membunuh Longchen. Liu Lan dan Liu Yuan hampir putus asa. Liu Yuan berdiri di depan Longchen dan Dongfang Tianyu. Dia setidaknya seorang pejuang inti surgawi, dan dia berharap dia bisa menggunakan serangan terkuatnya untuk memblokir serangan Cu Tiansyong dan memancing Dongfang Xuan Xiao keluar. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Tepat saat semua orang mengira Longchen akan mati, sesosok tiba-tiba muncul di depan Liu Yuan. Jari bencana awan angin milik Cu Tiansyong yang perkasa dengan mudah ditangkap di tangannya. Longchen tersenyum. Desa Gunung Sembilan Iblis ini tidak begitu besar. Dia sudah tahu bahwa Xuan Xiao akan menyadari keributan di sini. Hati semua orang menegang saat melihat Dongfang Xuan Xiao. Dia telah menyelamatkan Longchen, yang berarti Cu Tiansyong dan Jin Luan tidak akan punya kesempatan hari ini. Pada saat itu, semua orang diam karena takut. Cu Tiansyong, yang berdiri di depan Dongfang Xuan Xiao, menyadari bahwa dia sebenarnya merasa takut dan mundur. Hanya dengan telapak tangannya, dia dengan mudah menangkap jari awan angin ku. Meskipun Cu Tiansyong telah mendengar tentang betapa kuatnya Dongfang Xuan Xiao, karena mereka berdua adalah pejuang inti surgawi akhir, dia tidak berpikir perbedaan di antara mereka akan terlalu besar. Namun, dilihat dari apa yang baru saja terjadi, perbedaannya memang sangat besar. Cu Tiansyong menyapa Tuan Xuan Xiao. Salam, Tuan Xuan Xiao. Dongfang Xuan Xiao tiba-tiba muncul dan dengan mudah menangkis serangan Cu Tiansyong. Jin Luan, yang berdiri tepat di depannya, melihat semuanya dengan jelas. Dia terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Tatapan mata Dongfang Xuan Xiao dingin. Tiba-tiba dia menatap Dongfang Tianyu yang gugup dan berkata kata demi kata, Tianyu, siapa yang memberimu hak untuk membunuh muridku? Paman keempat, dia baru saja bergabung dengan keluarga inti, tetapi dia telah membunuh orang-orang tak berdosa dan melukai cucu tetua agung. Tidakkah menurutmu dia pantas dihukum? Dongfang Tianyu ketakutan dan mundur beberapa langkah. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Dongfang Xuan Xiao menatap Dongfang Tianyu, aku tidak akan menghukummu sekarang. Saat kita kembali ke keluarga, aku akan memberitahu ayahmu tentang hal ini. Mengenai bagaimana cara memberimu pelajaran, biarlah ayahmu yang memutuskan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Dongfang Tianyu dan menatap Long Chen, apa yang terjadi. Dengan Dongfang Xuan Xiao sebagai pendukungnya, Long Chen secara alami tidak takut. Dia pada dasarnya menceritakan segalanya kepadanya, termasuk pria berpakaian hitam itu. Dongfang Xuan Xiao mengerutkan kening dan terdiam. Wajah Cutian Xiong dan Jin Luan pucat pasi. Jika memang begitu, maka kematian Cu Yun Xi dan Jin Luan berarti tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Pertama-tama, mereka mencoba melukai anggota keluarga inti dan malah dibunuh. Bagi keluarga Ling Wu, ini adalah kejahatan besar yang akan melibatkan anggota keluarga mereka. Dengan kata lain, jika Dongfang Xuan Xiao marah sekarang, dia pasti bisa membunuh Jin Luan dan Cutian Xiong. Dengan begitu, tidak ada seorang pun dalam keluarga inti yang berani mengatakan apapun. Apakah kamu masih ingin membunuh Long Chen? Dongfang Xuan Xiao bertanya setelah beberapa saat. Cutian Xiong dan Jin Luan menundukkan kepala. Meskipun mereka masih marah pada Long Chen, mereka hanya bisa berkata, kami tidak berani. Bahkan jika Cu Yun Xi dan Jin Sengen memang mati di tangan Long Chen, mereka harus menelan kemarahan ini. Ketika orang-orang di belakang Cutian Xiong dan Jin Luan mendengar bahwa Cu Yun Xi dan Jin Sengen benar-benar telah meninggal, mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Long Chen. Long Chen bukan lagi orang biasa yang bisa mereka ganggu sesuka hati. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah anggota Naga Biru Timur. Bahkan tetua agung dari klan lain tidak memiliki hak untuk membunuhnya. Melihat Long Chen lolos dari kematian sekali lagi, Liu Lan dan Liu Yuan tahu bahwa dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Baik itu status atau kekuatannya, Long Chen tidak dapat dibandingkan dengannya di masa lalu. Kalian semua, bubar. Besok pagi, terlepas dari hujan atau tidak, kita akan berangkat ke kota Lingwu. Atas perintah Dongfang Suan Xiao, semua orang hanya bisa kembali dengan patuh. Sebelum Dongfang Tianyu pergi, dia melirik Long Chen dengan ekspresi muram. Jelas bahwa dia juga memiliki banyak niat membunuh terhadap Long Chen. Kamu juga sebaiknya kembali, kata Dongfang Suan Xiao kepada Long Chen. Dan, di depannya, Long Chen tidak berani bicara terlalu banyak. Dia menganggup dan berbalik untuk pergi. Aku tahu, ada jimat petir di langit. Tiba-tiba, Dongfang Suan Xiao berkata. Long Chen terkejut. Dongfang Tianyu adalah pria berpakaian hitam. Dia bahkan bisa mengetahuinya dengan jari kakinya. Namun, Dongfang Suan Xiao mengatakan hal ini di depannya dan mengejutkannya. Menurut pendapat Long Chen, karena mereka berdua bermarga Dongfang, Suan Xiao seharusnya bias terhadapnya. Dia tidak menyangka dia begitu dekat dengan Long Chen. Dulu, orang yang menyarankan untuk menginap di Nine Demon Villa untuk malam ini adalah Dongfang Tianyu. Karena Cu Yu Nyao, Dongfang Tianyu pasti sangat membenci Long Chen. Dan malam ini, dia secara kebetulan melihat Liulan keluar, jadi dia pun menyusun rencana untuk membantu Cu Yu Nyao melampiaskan amarahnya. Aku tahu dia pria berpakaian hitam itu. Long Chen mengangguk. Bagaimana menurutmu? Ya, masuklah ke klan dalam. Ada persaingan di mana-mana, dan menurutku klan inti juga tidak terkecuali. Prinsipku adalah jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggungku, aku akan membalasnya seratus kali lipat. Long Chen tidak merasa terkekang di hadapan Dongfang Suan Xiao. Sombong dan tidak patuh, kepribadiannya cukup mirip denganku. Lumayan. Dongfang Suan Xiao memperlihatkan senyum tipis yang langka. Dapat dilihat bahwa dia sangat puas dengan Long Chen. Kembalilah, masih banyak hal yang menunggumu di klan roh bela diri. Long Chen mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Baru pada saat itulah persoalan pemilihan klan internal berakhir. Pada akhirnya, Long Chen dan Yin mengyau memperoleh kemenangan terakhir, sementara Jin Seng, En dan Cu Yun si tewas di gunung sembilan iblis selamanya. Mayat mereka berubah menjadi debu dan menghilang tertiup angin dan hujan. Titik. Dongfang Tianyu, bajingan itu benar-benar ingin membunuhku. Setelah kembali ke kediamannya, Long Chen sedikit tertekan. Siapa yang memintamu bersikap sombong? Kau pantas menyinggung orang lain. Setelah keluar dari pedang roh fajar, tubuh kecil Ling Si mendarat di atas meja teh. Meskipun tubuhnya kecil, wajahnya yang cantik tak tertandingi memiliki kekuatan yang dapat membuat orang gemetar karena kagum. Sejak kapan? Tapi Little Si, berapa banyak energi jiwa dari Soul Grass yang tersisa? Long Chen bertanya dengan cemas. Hari ini, Ling Ki telah membunuh Cu Yun Si lagi. Jurus itu bukan hanya serangan menusuk biasa, tetapi teknik bertarung. Kalau tidak, jurus itu tidak akan bisa merenggut nyawa Cu Yun Si dengan mudah. Seharusnya masih ada setengahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ling Ki takut dia akan khawatir, jadi dia berpura-pura tidak peduli dan tersenyum. Sebenarnya, ketika dia memikirkan situasi di mana dia bisa mati kapan saja, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Terkadang, dia benar-benar iri pada Liulan karena mampu menunjukkan pesona kewanitaannya, sementara dia hanyalah seorang roh pedang. Seorang roh pedang yang bisa mati kapan saja dan perlu membakar uang untuk mempertahankan hidupnya. Setengah. Sepertinya hal pertama yang perlu kulakukan saat sampai di suku dalam adalah menemukan obat jiwa. Long Chen sudah memutuskan. Long Chen, jika aku melakukan ini, bukankah aku akan menjadi beban bagimu? Pada titik ini, suara Ling Ki dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekecewaan. Long Chen selalu memikirkannya. Meskipun dia tersentuh, dia juga merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Gadis bodoh. Long Chen mengetuk kepala kecilnya dengan jarinya dan berkata, aku berinvestasi padamu. Jika aku memberimu ramuan itu, kau akan dapat menyelamatkanku dari kematian. Katakan padaku, mengapa aku tidak bahagia? Aduh. Ling Xi memegangi kepalanya, matanya yang besar dan kosong menatap Long Chen dengan marah sambil berkata, aku tahu, ini transaksi, kau memeras semua nilaiku. Long Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Long Chen mengeluarkan taskiankun milik Chu Yun Xi dan Jin Sengen dan tersenyum. Kedua orang ini jelas lebih kaya daripada Li Feng dan Wang Tong. Dengan dua taskiankun ini, Little Xi, apakah kamu masih khawatir bahwa aku tidak mampu membiayai orang yang suka membakar uang sepertimu? Ling Ki memang orang yang suka membakar uang. Sejak Long Chen meninggalkan kota Bayang, dia pada dasarnya menggunakan semua kekayaannya untuk menyiapkan obat mujarab untuknya. Kau lah yang menghabiskan uang. Esensi darah iblis dan kristal api petir terakhir kali menghabiskan seratus ribu giyok dewa. Semua yang kuhitung tidak sepadan dengan itu. Kepala kecil Ling Ki mengingat dengan jelas hal-hal ini. Dia siap untuk mengeluarkannya ketika Long Chen menggodanya. Baiklah, baiklah. Long Chen benar-benar tidak bisa menang melawan gadis kecil ini. Dia hanya bisa memeriksa taskiankun milik Jin Sengen dan Chu Yun Xi. Mereka berdua memiliki total lebih dari dua juta giyok dewa. Termasuk 400 ribu yang kumiliki sebelumnya, aku memiliki hampir dua setengah juta giyok dewa sekarang. Ya Tuhan, apakah aku sudah menjadi jutawan? Mata Long Chen dipenuhi bintang-bintang kecil. Dua setengah juta. Ling Ki mengulurkan jari-jarinya. Dia tidak dapat menghitung berapa banyak dua setengah juta batu giyok ilahi itu. Berapa banyak makanan yang bisa aku beli dengan ini? Kedua bocah ini, selain giyok dewa, mereka juga memiliki banyak obat spiritual dan keterampilan bertarung. Namun, hanya ada beberapa yang memiliki peringkat mistik tingkat tinggi. Apa ini? Mengambil satu-satunya buku rahasia yang menarik perhatiannya, dia mengamatinya lebih dekat. Ternyata itu adalah buku rahasia teknik kaki dewa gunung. Bagus sekali, teknik kakiku kurang. Aku akan mempelajarinya malam ini dan bergegas kembali ke keluarga lingmu besok. Setelah mempelajari teknik kaki dewa gunung dengan santai, Long Chen kurang lebih telah memahaminya. Saat ini, hari sudah larut malam. Lingqi juga perlu beristirahat dengan tidur, agar jiwanya yang suci dapat berkembang selama proses tersebut. Malam ini gelap dan anginnya kencang. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan hal-hal buruk. Mata Long Chen berbinar. Setelah memastikan bahwa Lingqi telah tertidur, dia bangkit dan pergi ke kamar Liulan. Pada saat ini, Liulan berhenti di depan jendela. Siapa itu? Pintu tiba-tiba terbuka. Liulan terkejut. Matanya yang indah memancarkan cahaya dingin. Ketika dia melihat Long Chen, dia panik. Memikirkan 300 ronde yang dikatakan Long Chen, jantungnya berdebar kencang. Long Chen, apa yang kau inginkan? Dada penuh Liulan naik turun. Tentu saja balas dendam. Long Chen tertawa aneh. Sementara Liulan masih linglung, Long Chen langsung menekannya ke tempat tidur. Bokongnya yang menggerahkan terangkat tinggi. Sampai jumpa, selamat tinggal. Tepat saat dia menekannya, suara-suara keras terdengar, bergema di dalam ruangan. Setelah menamparnya puluhan kali hingga telapak tangannya memerah, Long Chen akhirnya melepaskannya. Liulan awalnya mengira Long Chen akan melakukan hal-hal buruk. Dia sangat gugup. Dia tidak menyangka Long Chen akan begitu kejam. Puluhan tamparan di pantatnya membuat pantatnya yang putih dan lembut menjadi merah seperti apel. Selama proses berlangsung, Liulan tidak berani melawan. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan mulai menangis. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu kejam. Dalam kondisi seperti ini, dia pasti tidak akan bisa bangun besok. Orang-orang pasti akan menduga betapa sengitnya pertempuran tadi malam. Memikirkan betapa tidak tahu malunya Long Chen, seluruh tubuh Liulan menjadi melunak. Sampai jumpa, selamat tinggal. Wu Wu. Suara ini mirip dengan pemandangan tertentu. Aku baru sadar kalau kamu agak gila. Waktu aku datang ke keluarga Ling Wu, aku hampir kehilangan nyawaku beberapa kali karena kamu. Tapi berkat kamu juga aku bisa mencapai apa yang aku miliki sekarang. Aku mengalahkan Cu Yun Xi dan memasuki klan dalam. Awalnya, aku bisa memenuhi taruhan sebelumnya, tapi hari ini, aku akan menamparmu lima puluh kali sebagai pelajaran. Selamat tinggal. Setelah melemparkan Liulan yang tidak berdaya ke tempat tidur, Long Chen menjentikan lengan bajunya dan pergi. F asterisk cek, jika bukan karena Xiao Xi, aku akan menidurinya hari ini. Long Chen berpikir dengan muram. Memikirkan perasaan tadi, hati Long Chen berdesir. 186. Peringkat Mendalam 5, Gail Rock. Burung Gail Rock dua kali lebih besar dari burung rock pembelah angin. Selain itu, burung ini lebih jinak dan lebih cepat daripada burung rock pembelah angin. Mereka hanya butuh waktu setengah hari untuk menempuh perjalanan dari Gunung Sembilan Iblis ke keluarga Lingwu. Baik Tetua Tertinggi maupun Dong Fang Xuan Xiao, mereka berdua memilih menggunakan Gail Rock sebagai alat transportasi. Pada saat ini, lebih dari 10 Gail Rock terbang cepat di langit, meninggalkan bayangan besar di daratan yang jauh di bawah. Orang-orang yang lewat tiba-tiba merasakan langit menjadi gelap. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat sayap rock yang menutupi langit. Mereka tahu bahwa orang-orang di atas rock semuanya adalah makhluk berstatus bangsawan. Long Chen duduk di bagian belakang Gail Rock paling depan. Dong Fang Xuan Xiao dan Yin Meng Yao juga ada di sini. Adapun Dong Fang Tianyu, ketika dia datang, dia memang bersama Dong Fang Xuan Xiao, tetapi ketika dia kembali, dia pergi ke tempat Cu Yuniao. Adapun Liu Yuan dan Liu Lan, mereka juga meninggalkan burung rock ilahi pembelah angin dan duduk di burung rock angin milik Gu Batian. Long Chen telah memasuki klan dalam, jadi posisi Liu Yuan sebagai sesepuh mendapat dukungan Long Chen. Meskipun dia telah menyinggung Cu Tian Xiang, dia masih bisa terus duduk. Ketika mereka memasuki Gunung Sembilan Iblis dan meninggalkan Gunung Sembilan Iblis, situasinya berubah sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat membayangkannya. Pada saat ini, angin menderu kencang. Dong Fang Xuan Xiao duduk sendirian di depan, sementara Long Chen dan Yin Meng Yao mengobrol di belakangnya. Long Chen, tahukah kamu? Setelah upacara selesai, kita harus memanggil Tuan Xuan Xiao sebagai ayah angkat. Yin Meng Yao tiba-tiba berkata, Apa? Long Chen terkejut. Sepertinya tidak ada yang pernah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Long Chen merasa agak aneh mengakui ayah angkat tanpa alasan. Bagaimanapun, jejak Long Qinglan di hatinya terlalu dalam. Kamu benar-benar tidak tahu. Yin Meng Yao sedikit terkejut. Apakah ini sebuah aturan? Long Chen bertanya dengan ragu. Dia memikirkannya. Tampaknya Dong Fang Xuan Xiao telah memperlakukannya dengan baik. Jika itu adalah aturan, maka dia harus mengikuti aturan itu sekarang setelah dia memasuki klan inti. Tentu saja itu aturan. Tentu saja, ada manfaat yang tak terduga juga. Yin Meng Yao tidak keberatan dengan hal ini. Dia telah kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Bisa mengakui seorang ayah angkat, dan ayah angkat yang sangat luar biasa, adalah hal yang luar biasa baginya. Biarku beritahu, ini adalah seleksi suku dalam. Mereka yang berhasil masuk ke suku dalam harus bergabung dengan silsilah keluarga lingwu. Tidak ada hubungan antara murid dan guru di suku dalam, hanya ayah dan anak laki-laki atau perempuan. Jika kita menjadi anggota suku dalam, tentu saja kita harus menjadi anak angkat Tuan Xuan Xiao. Namun, jangan menolaknya. Dengan identitas ini, kita akan dilindungi olehnya, seperti ayah kandung. Selain itu, sumber daya yang akan kita dapatkan tidak akan lebih buruk dari para murid suku dalam itu. Long Chen mengerti bahwa Dong Fang Xuan Xiao telah mengakuinya sebagai ayah angkatnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak melindunginya. Jika aku bisa dilindungi oleh orang yang begitu hebat, biarlah begitu. Ucap Long Chen acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan betapa kuatnya Dong Fang Xuan Xiao. Anda benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Merupakan impian banyak orang luar untuk mengakui Tuan Xuan Xiao sebagai ayah angkat mereka. Mengapa? Kau tahu karakter Tuan Xuan Xiao, kan? Dia sangat dingin terhadap orang luar, tetapi sebenarnya dia hangat di dalam. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orangnya sendiri. Bukankah dia menyelamatkanmu setelah kau membunuh Chu Yun Xi dan Jin Sengen? Karakter Dong Fang Xuan Xiao tentu saja dapat diberi nilai penuh. Sejujurnya, meskipun Long Chen sangat berani, dia masih terintimidasi oleh Dong Fang Xuan Xiao. Yang terpenting, Tuan Xuan Xiao belum menikah. Dia belum memiliki putra atau putri. Sekarang setelah kita menjadi anak angkatnya, menurutmu seberapa tinggi status kita nantinya? Belum menikah. Long Chen sedikit terdiam. Meskipun Dong Fang Xuan Xiao tampak muda, usianya setidaknya 40 tahun. Kalau di umur segitu belum nikah, pasti kisah cintanya rumit banget ya. Namun, seperti yang dikatakan Yin Meng Yao, Dong Fang Xuan Xiao tidak memiliki anak. Sekarang mereka telah menjadi anaknya, mereka tentu akan dimanja olehnya. Status mereka tidak berbeda dengan murid-murid suku dalam lainnya. Dengan kata lain, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Mata Long Chen berbinar. Di keluarga Naga Biru Timur, selain generasi Patriark dan beberapa tetua, empat orang terkuat di generasi Tuan Xuan Xiao adalah Feng Yu Yun Xiao. Meskipun Tuan Xuan Xiao tidak mengelola urusan keluarga, dia dikabarkan sebagai yang terkuat di antara mereka. Selama Patriark dan para tetua tidak muncul, Tuan Xuan Xiao adalah praktisi bela diri terkuat di keluarga Dong Fang. Yang terkuat, Long Chen tidak memiliki perlawanan lagi untuk menjadi ayah angkatnya. Tidak ada orang lain yang ingin menjadi ayah kandungnya. Selain itu, kekuatan dan kepribadian Dong Fang Xuan Xiao adalah tipe yang dia kagumi dan sukai. Dengan keberadaan yang menentang surga yang melindunginya, Long Chen pasti akan makmur. Long Chen, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tentang penjara setan bintang? Yin Meng Yao tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Setelah kita menetap di keluarga Dong Fang, kita akan membicarakannya dengannya. Yin Meng Yao sangat bersyukur karena Long Chen masih mengingat ini. Kita adalah kakak dan adik mulai sekarang, katanya tiba-tiba. Uh, jika dia dan Yin Meng Yao mengakui Dong Fang Xuan Xiao sebagai ayah angkat mereka, maka secara alami mereka akan menjadi kakak beradik. Apakah kamu masih tidak mau? Yin Meng Yao melambaikan tinjunya dan mengancam ketika dia melihat ekspresi terkejut Long Chen. Aku tidak berani, aku tidak berani. Kakak, terimalah penghormatan dari adik kecilku ini. Saya memiliki seorang adik laki-laki. Dengan begitu, dia juga adikmu, Yin Meng Yao tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kau sedang membicarakan si mesum, mo siaolang. Tanya Long Chen. Iya, dia bukan satu-satunya. Kau juga orang mesum. Kedua adik laki-lakiku juga orang mesum. Sebenarnya aku cukup puas memiliki kalian berdua dalam hidup ini. Yin Meng Yao menatap langit di depannya dan tersenyum puas. Hanya siaolang yang tersisa. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memasuki pusat kota Ling Wu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yuan, Liu Lan, Gu Batian, dan yang lainnya, Long Chen mengikuti Dong Fangsuan Xiao ke dalam kota. Tata letak pusat kota tidak mewah, tetapi penuh dengan kesan kuno. Setiap batu bata dan ubin menggambarkan keanggunan klasik yang elegan. Tidak banyak orang di klan dalam Ling Wu, tetapi kota dalam Ling Wu juga tidak kecil. Selain beberapa bangunan, ada lebih banyak bunga, pohon, bukit, dan hutan. Semua jenis pemandangan indah dapat ditemukan di kota dalam Ling Wu. Baru saja kembali dari Gunung Sembilan Iblis, Long Chen menghirup udara segar kota bagian dalam dan aroma bunga dan rumput merasa sangat nyaman. Mengikuti Dong Fangsuan Xiao, Long Chen dan Yin Meng Yao segera tiba di rumah besar keluarga Dong Fang. Rumah besar itu tidak mewah, tetapi sangat indah. Dindingnya terbuat dari kayu kuno terbaik, memancarkan aroma yang elegan. Bagian dalam kota sangat sepi. Rumah besar Dong Fang mungkin hanya menampung sekitar 100 orang. Setelah berjalan cukup lama di dalam rumah besar itu, Long Chen tidak melihat seorang pun. Keluarga Ling Wu kami menganjurkan kemandirian, jadi tidak ada pembantu atau penjaga di klan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Jika Anda benar-benar ingin mencicipi makanan lesat, Anda dapat meminta makanan tersebut diantarkan dari klan lain atau pergi sendiri. Dong Fangsuan Xiao berbalik dan menjelaskan. Karena aturan inilah rumah Dong Fangsuan, memiliki lingkungan yang sederhana dan elegan untuk berkultivasi dan mengembangkan diri. Aku akan mengantarmu ke kediamanmu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan bertemu dengan kepala keluarga Dong Fangs saat ini, kakak laki-lakiku, Dong Fangsuan Feng. Baiklah, aku akan mengantarmu ke makam leluhur. Di bawah pengaturan Dong Fangsuan Xiao, Long Chen dan Yin mengyautiba di halaman yang sama tenangnya. Pemandangan di sini indah, dan ada banyak bunga dan tanaman yang ditanam di halaman, mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggalmu. Terserah Anda bagaimana Anda ingin merapikannya. Persiapkan diri kalian. Aku akan membawa kalian menemui kakak laki-lakiku satu jam lagi, lalu kita akan memasuki klan. Ya, Yin Mengyao tidak berani bicara terlalu banyak di depan Dong Fangsuan Xiao. Dia hanya bisa menganggup patuh. Dong Fangsuan Xiao melirik Long Chen lagi sebelum pergi. Long Chen dan Yin Mengyao saling berpandangan sebelum Long Chen berkata sambil tersenyum, cantik, bagaimana perasaanmu jika tinggal bersamaku di masa depan? Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku kakak perempuanmu. Jangan punya ide-ide nakal. Senyum menegur yang langka muncul di wajah dingin Yin Mengyao. Kamu harus memanggilku kakak perempuan di masa depan. Sebagai hadiah, aku akan merapikan kamarmu dan halaman ini. Bagaimana mungkin Long Chen tidak menyetujui hal yang begitu indah? Setiap anak yang memiliki kakak perempuan adalah suatu harta karun. Keduanya tinggal di kediaman masing-masing untuk sementara waktu dan membereskan barang bawaan mereka. Satu jam berlalu dengan cepat dan Dong Fang Suan Xiao muncul tepat waktu. Tempat tinggalku berada 500 meter di sebelah timur sini. Namanya Pavilion Langit yang mendalam. Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk mencariku. Meskipun Dong Fang Suan Xiao tidak banyak bicara, pengaturannya sangat teliti dan menyeluruh. Menurutnya, Yin Mengyao adalah gadis yang tenang dan ulet. Dia penyanyang dan setia, yang membuatnya sangat menyukainya. Sedangkan Long Chen, dia sangat menghormatinya karena sifat-sifatnya yang mengejutkan. Meskipun Dong Fang Suan Xiao tampak acu-ta'acu di permukaan, dia sebenarnya cukup bahagia memiliki sepasang anak di usianya. Di bawah pimpinannya, mereka segera tiba di tujuan. Yin Mengyao bukanlah orang yang banyak bicara, dan Dong Fang Suan Xiao juga sangat pendiam. Meskipun Long Chen biasanya banyak bicara, dia tidak banyak bicara di depan Dong Fang Suan Xiao. Oleh karena itu, mereka agak pendiam sepanjang perjalanan. Saat mereka hendak mencapai tujuan, Dong Fang Suan Xiao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan serius, ada konflik di keluarga Dong Fang. Tian Yu adalah putra kakak laki-lakiku, jadi kalian harus berhati-hati. Bukannya Long Chen belum pernah melihat rencana jahat keluarga besar, jadi dia sangat menyadarinya. Namun, karena Dong Fang Suan Xiao menceritakan hal itu pada mereka, sepertinya dia memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Dari nada bicaranya, dapat diketahui bahwa dia sepenuhnya berada di pihak Long Chen. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat, ada sebuah pelakat di atas bangunan antik ini. Di atasnya tertulis kata-kata, pavilion angin mendalam, yang ditulis dengan kaligrafi yang gemerlap. Ayo masuk, kata Dong Fang Suan Xiao. 187. Setelah seleksi keluarga dalam berakhir, berita tentang Long Chen dan Yin Meng Yao yang berhasil memasuki keluarga dalam dengan cepat menyebar ke keluarga Ling Wu. Ketika orang-orang di Aula Qing Yang mendengar berita itu, mereka merasa seolah-olah telah ditampar di wajah, dan mereka tidak dapat bangun lagi. Mengenai informasi terperinci Long Chen dan Yin Meng Yao, serta kinerja mereka dalam seleksi keluarga inti, mereka telah dibaca oleh beberapa anggota keluarga inti setengah hari yang lalu. Pemimpin keluarga Dong Fang, Dong Fang Suan Feng, tidak terkecuali. Dalam keluarga Dong Fang, empat prajurit terkuat generasi ini adalah Feng Yu Yun Xiao, dan semuanya berada di alam inti surgawi akhir. Ada lebih dari sepuluh prajurit inti surgawi awal, tetapi hanya lima atau enam dari mereka yang hadir hari ini. Sisanya sibuk dengan urusan keluarga lainnya. Long Chen dan Yin Meng Yao mengikuti Dong Fang Suan Xiao ke pavilion angin mendalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di Aula Besar. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di sana. Total ada empat kursi di tengah Aula. Tiga kursi sudah terisi. Di tengahnya ada seorang pria parubaya yang penampilannya mirip dengan Dong Fang Suan Xiao, tetapi dia jelas jauh lebih tua. Rambut hitamnya sudah bercampur dengan rambut putih, tetapi dia memiliki ekspresi lembut dan senyum tipis di wajahnya yang membuat orang lain merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim semi. Long Chen menebak bahwa ini adalah Dong Fang Suan Feng yang disebutkan Dong Fang Suan Xiao, kepala keluarga Dong Fang saat ini. Dong Fang Tianyu adalah putra Dong Fang Suan Feng, dan dia saat ini berdiri di belakang oriental Suan Feng. Di sebelah kiri Dong Fang Suan Feng ada seorang wanita parubaya yang cantik. Meskipun wanita ini sudah tua, dia masih mempertahankan pesonanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dia tampak berusia tiga puluhan, puncak kecantikan seorang wanita. Namun, berbeda dengan Dong Fang Suan Feng, ada tatapan dingin di matanya yang indah. Sepertinya dia adalah orang yang sangat tegas. Feng Yu Yun Xiao seharusnya menjadi Dong Fang Suanyu. Di sebelah kanan Dong Fang Suan Feng ada seorang pria kurus. Dia tidak setampan kedua saudaranya, tetapi ketika dia tersenyum, dia tampak cerah dan sama sekali tidak tampak tua. Dia seharusnya menjadi Dong Fang Suanyun. Hari ini, Feng Yu dan Yun Xiao dari klan Dong Fang semuanya berkumpul bersama. Lima prajurit inti surgawi puncak bawah lainnya juga berasal dari keluarga Dong Fang, tetapi mereka tidak setenar Feng Yu Yun Xiao. Sejak Long Chen dan Yin mengyau memasuki Aula Utama Pavilion Angin Mendalam, pandangan semua orang tertuju pada Long Chen dan Yin Mengyau. Sebagian besar pandangan tertuju pada Long Chen. Mereka semua tahu tentang tindakan Long Chen di Gunung Sembilan Iblis, serta pembunuhannya terhadap Cu Yun Xi dan Jin Seng En. Saudara keempat, masih ada dua orang jenius muda lainnya, silakan duduk. Dong Fang Suan Feng, yang merupakan pemimpin kelompok itu, tersenyum dan berkata dengan antusias. Berdasarkan kesepakatan mereka, Long Chen dan Yin mengyau duduk di samping, sedangkan Dong Fang Suan Xiao tidak duduk di kursinya sendiri. Sebaliknya, ia duduk di samping Long Chen. Long Chen, mengyau, perkenalkan diri kalian pada para tetua, kata Dong Fang Suan Xiao. Begitulah aturannya. Long Chen dan Yin mengyau dengan cepat memperkenalkan nama mereka, lalu mereka mengatakan sesuatu tentang menyapa para tetua. Dong Fang Suan Feng mempertahankan senyumnya saat memperkenalkan mereka kepada paman mereka. Setelah satu putaran, Long Chen akhirnya ingat nama mereka. Namamu Long Chen. Kau baru saja menerobos ke alam inti bumi, tetapi kau mampu mengalahkan jenius nomor satu yang legendaris dari keluarga luar. Sepertinya kau cukup cakep. Tepat pada saat ini, Dong Fang Suan Yun melirik Long Chen dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Tingkah lakuyin mengyau yang baik membuat mereka melupakannya. Saat ini, mereka semua tertarik pada Long Chen, pemuda baru yang baru saja bergabung dengan keluarga Dong Fang. Kakak ketiga, Dong Fang Suan Yun, juga menatap Long Chen sambil mendecak lidahnya. Bukan karena aku kuat, hanya saja kejeniusan nomor satu dari keluarga luar itu reputasinya tidak pantas. Dibandingkan dengan para kejeniusan dari keluarga dalam, kami hanyalah lelucon. Ketika Long Chen mengatakan ini, sulit untuk mengatakan apakah dia bersikap rendah hati atau sombong. Di hadapan para tetua, Long Chen masih bisa berbicara dengan tenang, yang membuat para tetua memandangnya dengan pandangan baru. Pada saat ini, bibir Dong Fang Suan Yun berkedut saat dia berkata, kakak keempat, kedua bocah kecil ini baru saja bergabung dengan keluarga inti. Menurut aturan, akulah yang seharusnya melakukannya. Aku tidak mengenal mereka, jadi sebaiknya aku biarkan mereka memamerkan keterampilan mereka. Hati Long Chen menegang. Dia bisa merasakan bahwa saudara kedua ini, Dong Fang Suanyu, tampaknya sedang mengincarnya. Benar saja, dia melihat ekspresi bangga Dong Fang Tianyu di belakang kakak tertuanya, Dong Fang Suan Feng. Sepertinya wanita ini, Dong Fang Suanyu, sangat mencintai Dong Fang Tianyu ini, pikir Long Chen dalam hati. Pada saat ini, tepat setelah kata-kata Dong Fang Suanyu, Dong Fang Tianyu berkata dengan sopan, karena bibi kedua ingin bertemu, maka aku akan bertanding dengan adik kecil Long Chen. Itu akan berguna untuk kultivasinya di masa depan. Dong Fang Suanyu menganggupkan kepalanya dan berkata, Tianyu telah mencapai alam inti bumi tingkat lanjut, jadi dia akan sangat membantu Long Chen. Oleh karena itu, semua orang memandang Long Chen. Mereka juga ingin melihat bagaimana jenius yang dikabarkan penuh keajaiban ini akan bertarung. Long Chen menatap Dong Fang Suan Xiao, dan benar saja, Dong Fang Suan Xiao mengangkat kepalanya dan berkata, Long Chen dan Yin Meng Yao, aku akan menangani sendiri tugas kultivasi mereka. Kalian tidak perlu khawatir. Kakak keempat, apakah kamu mencoba melanggar peraturan? Dong Fang Suanyu berkata dengan suara dingin ketika dia mendengar ini. Melihat kedua pria itu hendak bertarung, Dong Fang Suan Feng buru-buru berkata, omong kosong, apa yang kalian perdebatkan? Kakak kedua, kamu juga salah, mereka baru saja tiba di keluarga Dong Fang, dan mereka bahkan belum menetap. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka bertarung? Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita pergi ke makam leluhur dan biarkan mereka menyembah leluhur mereka terlebih dahulu. Dong Fang Tianyu ingin memberi pelajaran pada Long Chen, tetapi ia harus meminta pendapat Dong Fang Suan Xiao terlebih dahulu. Jelas, ia tidak bisa melewati Dong Fang Suan Xiao, jadi ia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, keinginannya untuk memberi pelajaran pada Long Chen tidak hilang begitu saja. Ayo pergi ke makam leluhur. Di bawah pimpinan Dong Fang Suan Xiao, Long Chen dan Yin Meng Yao mengikutinya. Bersama dengan orang-orang lainnya, mereka menuju makam leluhur keluarga Dong Fang. Karena waktu singkat yang dihabiskannya di sini, Long Chen merasakan sedikit tekanan dalam hatinya. Tidak termasuk iblis-iblis tua itu, ada empat prajurit inti surgawi akhir, dan puluhan prajurit inti surgawi awal. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuhku. Keluarga Ling Wu ini benar-benar kuat. Selain itu, tampaknya ada persaingan yang kuat dalam keluarga Dong Fang juga. Sepertinya bahkan setelah aku memasuki keluarga inti, aku tidak bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Aku harus diam dan memperbaiki diri. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Hari ini, Dong Fang Suanyu itu tidak menyukaiku. Long Chen, mengapa semua jenius muda dari keluarga Dong Fang tidak ada di sini, kecuali Dong Fang Tianyu? Pada saat ini, Yin Meng Yao menyentuh lengannya dan bertanya. Dong Fang Tian Chen, Dong Fang Tian Xing, dan Dong Fang Tian Suan tidak ada di sini. Long Chen belum pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya. Apakah mereka sangat kuat? Dilihat dari kekuatan Bei Tang Mo, Long Chen dapat menebak bahwa murid-murid muda keluarga Dong Fang tidak lebih lemah dari keluarga Bei Tang. Oleh karena itu, meskipun Dong Fang Tianyu dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi di keluarga luar, di keluarga dalam, dia seharusnya berada di posisi paling bawah. Tentu saja mereka sangat kuat. Dong Fang Tian Xing dan Dong Fang Tian Suan sama-sama adalah prajurit inti surgawi awal, dan Dong Fang Tian Chen itu bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah pemimpin generasi muda keluarga Naga Biru. Dia masih muda, tetapi dia sudah menjadi prajurit inti surgawi awal. Jika dia melangkah maju, dia akan menjadi prajurit inti surgawi akhir seperti Master Suan Xiao, dan dia akan berada di level yang sama dengan tetua agung keluarga luar. Mendengar apa yang dikatakan Yin Meng Yao, Long Chen terkejut. Prajurit inti surgawi awal. Dong Fang Tian Chen yang memiliki nama yang sama dengan Long Chen ini, ternyata adalah eksistensi yang mengerikan. Membandingkan kekuatannya sendiri dengan alam inti surgawi awal, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dirinya begitu lemah dan menyedihkan. Dengan kekuatannya, dia bisa berbuat apa saja di keluarga luar, tapi begitu masuk ke keluarga dalam, dia akan berada di posisi paling bawah. Akan tetapi, apa yang dirasakannya bukanlah keputusasaan, melainkan semangat juang. Aku berhasil mendaki dari kota Bayang, dan selama aku berusaha lebih keras, aku akan mampu melampaui kalian semua. Meskipun Dong Fang Tian Chen ini kuat, jelas bahwa Mos Yao Lang bahkan lebih mengerikan. Sekarang aku bisa dianggap sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak mungkin lebih lemah darinya. Tepat pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao mendengar percakapan mereka. Dia berbalik dan menjelaskan, para junior lainnya dalam keluarga semuanya sedang berkultivasi sekarang. Adapun Tian Chen dan yang lainnya, mereka telah dibawa oleh ayahku ke tempat lain untuk berlatih, dan mereka baru akan kembali setelah beberapa waktu. Long Chen menghela napas lega. Untungnya, para jenius mengerikan ini tidak ada di sini. Jika mereka ada, Long Chen akan berada di bawah tekanan besar. Meskipun mereka tidak ada di sini, Long Chen masih merasakan tekanan ketika mendengar tentang kekuatan mereka. Dong Fang Tian Chen adalah putra tertua Master Suan Feng, dan kakak laki-laki Dong Fang Tian Yu. Yin Mengyao menatap Long Chen dengan cemas dan berkata, Saya mengerti. Long Chen terkejut dalam hati. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa menjadi cucu di keluarga Dong Fang sampai dia cukup kuat. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, dia akan mampu menunjukkan kelemahannya. Jangan patah semangat. Bekerja keraslah. Aku akan menetapkan tujuan untuk kalian nanti. Kalian akan menghadapi ujian besar dalam waktu dekat, dan selama kalian bisa melewatinya, semuanya mungkin. Dong Fang Suan Xiao tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Ujian, Long Chen dan Yin Mengyao terkejut. Kita sudah sampai di makam leluhur. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, tetapi memancarkan suasana yang sangat megah. Di tengah gunung ini terdapat sebuah bangunan emas gelap yang tertutup rapat. Aura yang megah dan agung terpancar dari bangunan emas gelap ini. Apa yang sedang terjadi? Long Chen benar-benar merasakan naga giok di lautan kesadarannya bergetar sedikit ketika mendekati makam leluhur. Sudah lama sejak naga giok misterius itu bergerak, tetapi sekarang setelah tiba di keluarga naga biru, ia bergerak lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang baik di makam leluhur ini? Long Chen mengingatnya dalam hati. Ketika mereka tiba di makam leluhur, Long Chen dapat merasakan kemegahan makam leluhur. Pada saat ini, Dong Fang Xuan Feng, yang berada di depan, mengaktifkan mekanisme, dan gerbang logam besar perlahan terbuka. Gemuruh. Gerbang itu terlalu besar, sehingga mengeluarkan derit logam yang keras. Karena lampu, bagian dalam gerbang menjadi terang-benderang. Long Chen memperhatikan bahwa ada sebuah pelakat di atas gerbang. Pelakat ini memiliki ukiran seekor naga hijau, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ini adalah makam leluhur keluarga naga biru timur. 188. Memang ada sesuatu di kedalaman makam leluhur yang menarik perhatianku. Long Chen bahkan lebih yakin saat dia memasuki lorong emas gelap itu. Itu adalah lorong panjang yang lebarnya sekitar 5 meter dan tingginya sekitar 5 meter. Dindingnya dilapisi batu bata yang kerasnya seperti baja. Ada lampu terang yang tergantung di dinding secara berkala, menerangi sebagian besar jalan setapak. Setelah melewati lampu kelima puluh, jalan tiba-tiba terbuka dan ruang luas muncul di hadapan mereka. Itu adalah ruang bawah tanah yang besar dan kosong. Meskipun tidak banyak barang di dalamnya, ada suasana yang hikmat dan bermartabat. Tatapan mata Long Chen tidak tertarik oleh prasasti leluhur di tengah, melainkan oleh pintu emas gelap di belakang prasasti leluhur. Benda yang menyebabkan naga giok bergetar ada di balik pintu ini. Long Chen mengingatnya dalam hati. Dinding ruang bawah tanah itu diukir dengan banyak gambar naga suci. Gambar-gambar itu begitu nyata sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemungkinan disinilah makam leluhur berada. Pada saat ini, semua orang berjalan menuju prasasti leluhur di ruang bawah tanah. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa seluruh ruang bawah tanah dipenuhi dengan ribuan pintu kecil, yang masing-masing diukir dengan naga dewa purba. Jangan melihat ke sekeliling. Di balik pintu-pintu itu ada tanah pemakaman leluhur kita. Suara Dongfang Suansiao membuat jantung Long Chen berdebar kencang saat dia melihat ke depan. Ada banyak prasasti leluhur yang diletakkan di depannya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Yang di tengah adalah prasasti batu yang tingginya sekitar 2 meter. Prasasti leluhur ini mungkin adalah leluhur tertua dari keluarga Dongfang. Long Chen berpikir dalam hati. Di balik prasasti leluhur ini terdapat sebuah pintu besar. Di balik pintu tersebut terdapat benda yang menyebabkan naga giyok bergetar. Pada saat ini semua orang mengikuti Dongfang Suan Feng ke prasasti leluhur. Semua orang memasang ekspresi serius di depan prasasti leluhur dan tidak berani mengatakan apapun. Dongfang Suan Feng dan yang lainnya terlebih dahulu membungkuk kepada leluhur sebelum berkata kepada Long Chen dan Yin Mengyao setelah memberi penghormatan kepada leluhur kalian sekarang adalah anggota keluarga Dongfang keturunan Dongfang Suansiao. Sekarang lakukan 3 kali koutau dan 9 kali sujud. Aku sudah mengakui orang lain sebagai leluhurku. Kuharap ayahku tidak akan keluar dari kuburnya untuk membunuhku saat dia mengetahuinya. Long Chen berpikir dalam hati dia sangat patuh dan mengikuti tata kerama Yin Mengyao yaitu bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Nyalakan Dupa Setelah itu Dongfang Suan Feng mengeluarkan segenggam dupa dari tas kian kun miliknya. Ada sekitar 100 prasasti peringatan dan 100 pembakar dupa di sana. Long Chen dan Yin Mengyao harus menyalakan dupa untuk setiap pembakar dupa yang merupakan pekerjaan yang banyak. Butuh waktu sekitar 1.4 jam bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah mempersembahkan dupa, Long Chen diam-diam mengutup dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih patuh. Kakak keempat, kemarilah, Dongfang Suan Feng memanggil Dongfang Suan Xiao dan berdiri di depan Long Chen dan Yin Mengyao. Berlututlah, kata Dongfang Suan Feng. Long Chen ragu sejenak, berpikir bahwa menjadi lebih kuat adalah hal yang paling penting dan bahwa Dongfang Suan Xiao bukanlah orang jahat, dia pun berlutut. Namun, tanpa diduga, Dongfang Suan Xiao mengangkat mereka dan berkata, lutut seorang pria sama berharganya dengan emas. Lupakan saja prosedur di sini. Long Chen, Yin Mengyao, mulai sekarang, apakah kalian mengerti apa yang kalian ingin aku lakukan? Fakta bahwa Dongfang Suan Xiao tidak membutuhkan mereka untuk berlutut membuat Long Chen memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Kepribadian Dongfang Suan Xiao tidak dibatasi oleh etika duniawi. Ia jujur dan terbuka, dan Long Chen menyukai orang seperti ini. Omong kosong, mengetahui bahwa saudara keempatnya memiliki sifat keras kepala, Dongfang Suan Feng hanya memarahinya dengan suara pelan dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun Dongfang Suan Feng dan tiga orang lainnya saling menyapa sebagai saudara, mereka bukanlah saudara kandung. Sebaliknya, mereka adalah sepupu. Orang tua Dongfang Suan Xiao telah lama meninggal dunia, dan kakak tertua dan kedua Feng Yu Yun Xiao, Xuan Feng dan Suanyu, adalah anak-anak kepala keluarga saat ini. Long Chen dan Yin mengyau memahami pertanyaan Dongfang Suan Xiao dan segera menyapanya dengan hormat, ayah angkat. Sejujurnya, Long Chen adalah orang yang sombong, tetapi bukan berarti dia tidak takut pada dunia. Semakin kuat dia, semakin besar rasa hormat yang dia miliki terhadap dunia. Rasa hormat bukanlah rasa takut, tetapi rasa hormat memungkinkan dia untuk tetap rendah hati dan terus maju. Dongfang Suan Xiao tentu saja senang mendengar ini, tetapi dia hanya menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Mulai sekarang, kalian berdua resmi menjadi anggota keluarga Dongfang. Kalian tidak berbeda dengan kami. Yang lebih penting, kalian berdua adalah anak angkatku dan anak angkatku. Melihat Dongfang Suan Xiao yang bersemangat, Long Chen menganggupkan kepalanya. Baiklah, karena kita sudah memberikan penghormatan kepada para leluhur, mari kita pergi sekarang agar tidak mengganggu istirahat mereka. Dongfang Suan Feng berkata sambil tersenyum. Dari kata-katanya, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya tentang Long Chen dan Yin Mengyao. Di sisi lain, ekspresi Dongfang Suanyu tidak terlihat bagus, terutama ketika Dongfang Suan Xiao secara langsung membebaskan Long Chen dan Yin Mengyao dari berlutut. Ada satu hal lagi. Pada saat ini, Dongfang Suan Xiao berbalik dan menatap Dongfang Suan Feng, kakak, kualifikasi untuk menyentuh tombak naga biru akan segera diputuskan, kan? Mereka adalah anak-anakku, dan mereka juga berada di alam inti bumi, jadi mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk menyentuh tombak naga biru, kan? Lelucon macam apa ini? Dongfang Suan Feng tidak menjawab. Sebaliknya, Dongfang Suanyu mencibir, orang luar yang baru saja memasuki klan dalam ingin bertarung demi tombak naga biru. Perkataan Dongfang Suanyu langsung membuat suasana menjadi tegang. Pada saat ini, ekspresi Dongfang Suan Xiao berubah dingin saat dia menatap Dongfang Suanyu dan berkata, Sudah kubilang sebelumnya, karena aku sudah memberi penghormatan kepada leluhur, mereka adalah anak-anakku. Apa maksudmu dengan orang luar? Tatapan mata Dongfang Suan Xiao tampak suram, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa, menyebabkan Dongfang Suanyu diam-diam terkejut. Pada saat ini, Dongfang Suan Feng buru-buru mencoba menenangkan keadaan, kakak kedua, kamu memang salah bicara. Selain itu, hanya mereka yang berada di alam inti bumi yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi tombak naga biru. Tentu saja, dapat berpartisipasi. Dengan kata-kata Dongfang Suan Feng, Dongfang Suan Xiao mendapatkan jawabannya dan pergi bersama Long Chen dan Yin Meng Yao. Ayo pergi. Ekspresi Dongfang Suan Feng tetap tidak berubah saat dia memanggil semua orang dan bersiap meninggalkan makam leluhur. Kakak, sesampainya di samping Dongfang Suan Feng, Dongfang Suanyu bertanya, mengapa kamu setuju? Jadi bagaimana kalau aku setuju? Bisakah orang luar mendapatkan Azurade Dragon Battle Halbert? Apakah menurutmu Tianyu itu sampah? Ekspresi Dongfang Suan Feng berubah muram saat dia berkata, Bukan itu. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau Long Chen dan Yin Meng Yao berhasil, kemungkinannya akan sama seperti matahari terbit dari barat. Jadi, Dongfang Suanyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak kedua, apakah Tianyu bersikap seperti anak manja terhadapmu? Dongfang Suan Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Dia jelas tahu apa yang Dongfang Tianyu telah lakukan pada Long Chen di Gunung Sembilan Iblis. Dalam. Jangan terlalu memanjakannya. Jangan terlalu memanjakannya. Bunga di rumah kaca tidak akan mampu mengalahkan serigala di alam liar. Setelah kembali ke kediamannya, Dongfang Suan Xiao tidak segera kembali. Sebaliknya, ia memanggil Long Chen dan Yin Meng Yao ke sisinya. Mereka bertiga duduk di halaman dan Yin Meng Yao menyeduh sepoci teh dan menyajikannya kepada Dongfang Suan Xiao dan Long Chen. Dongfang Suan Xiao agak terpesona oleh sepasang anak yang diperolehnya begitu saja. Ayah angkat, apa yang sedang kamu pikirkan? Yin Meng Yao bertanya sambil merapikan rambut panjangnya yang seperti air terjun setelah duduk di halaman. Dongfang Suan Xiao tersadar dan tersenyum canggung. Tidak banyak. Aku hanya berpikir jika aku menikah dan punya anak di usia 20-an, anak-anakku akan seusia dengan kalian berdua. Sebenarnya tidak masalah apakah kamu menikah atau tidak. Terlebih lagi, mereka berdua bahkan lebih luar biasa. Long Chen tertawa dan bercanda untuk menghidupkan suasana. Dulu dia masih bersikap terkendali di depan Dongfang Suan Xiao, tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia menjadi jauh lebih santai dan memperlihatkan Bocah kecil, kau benar-benar tidak tahu malu. Yin Mengyao menatap Long Chen dengan sedikit teguran. Adegan dan suasana ini tidak buruk. Meskipun mereka bertiga tidak memiliki hubungan darah, setidaknya mereka tidak saling bersekongkol. Selain itu, Yin Mengyao dan Long Chen telah bertarung berdampingan. Perkataan Long Chen tidak sopan dan tidak sopan, tetapi Dongfang Suan Xiao hanya tersenyum. Dia sebenarnya sangat akrab dengan Long Chen. Dongfang Suan Xiao telah memperhatikannya sejak dia mengalahkan Feng Wu Tian. Long Chen, kamu baru saja memasuki alam bela diri spiritual. Pernahkah kamu mendengar tentang tombak naga biru? Dongfang Suan Xiao mulai berbicara. Itu salah satu dari lima senjata tingkat bumi milik keluarga Ling Wu. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Kata Long Chen. Dia sangat terkejut karena dia mampu bersaing memperebutkan tombak naga biru. Memang ada banyak keuntungan memasuki klan dalam. Dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tombak naga biru sejak awal. Dongfang Suan Xiao menganggup dan berkata, di dalam tombak naga biru terdapat teknik pertempuran naga biru. Itu adalah teknik pertempuran tingkat mistik tingkat lanjut, tetapi ada juga teknik pertempuran tingkat bumi yang luar biasa. Jika kau dapat memahaminya, masa depanmu pasti akan cerah. Namun, ada dua rintangan di depan Anda untuk memahami teknik pertempuran naga biru. Dua rintangan yang mana? Long Chen sangat tertarik. Mendengar nama teknik pertempuran naga biru dan teknik pertempuran tingkat bumi saja sudah membuat darahnya mendidih. Jika dia bisa mendapatkannya, Dongfang Tianyu, Dongfang Tian Chen, dan yang lainnya tidak perlu takut lagi. Kendala pertama tentu saja adalah mendapatkan tempat untuk menyentuh tombak naga biru. Hanya ada satu tempat, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Di keluarga Dongfang, ada banyak anak berusia 14-15 tahun di alam inti bumi awal. Meskipun mereka masih muda, kekuatan tempur mereka tidak lemah. Beberapa dari mereka bahkan dapat mengancam mengyao. Sedangkan untukmu, Long Chen, ancaman terbesarmu adalah Tianyu. Seorang pejuang inti bumi berusia 14-15 tahun pada tingkat inti bumi awal. Itu sungguh tidak normal. Jin Seng En sudah dianggap jenius karena mencapai alam inti bumi awal di usia ini. Namun, keluarga Dongfang memiliki banyak jenius. Aku tahu, dia berada di alam inti bumi tingkat lanjut, dan teknik bertarung yang dia kembangkan pasti lebih baik dariku. Long Chen mengakui bahwa dia bukanlah lawan Dongfang Tianyu saat ini. Bagaimanapun, Dongfang Tianyu berasal dari klan dalam alam bela diri spiritual. Ia tumbuh di klan dalam, dan jumlah pelatihan yang ia terima jauh lebih banyak daripada Long Chen. Waktu itu waktu dia menyamar jadi laki-laki berpakaian hitam itu sudah luar biasa. Itu belum semuanya. Tianyu sangat dimanja oleh adik perempuan keduaku, dan dia telah memperoleh banyak harta karun tahun ini. Jimat Petir hanyalah salah satunya. Sejauh yang aku tahu, dia juga memiliki senjata tingkat mistik tingkat lanjut yang luar biasa. Selain itu, tidak peduli apakah itu serangannya, penempaan tubuh, atau keterampilan gerakannya, dia telah mencapai tingkat mistik tingkat lanjut. Dongfang Xuan Xiao mengatakannya dengan ringan, tetapi Long Chen tertegun. Sialan, dia mulai mengumpat dalam hati. 189 Long Chen menyadari bahwa dibandingkan dengan murid-murid sekte dalam, murid-murid sekte luar semuanya adalah bajingan yang malang. Ambil contoh Dongfang Tianyu. Teknik bertarung ofensifnya adalah yang terbaik, teknik bertarung gerakannya adalah yang terbaik, dan teknik bertarung penyempurnaan tubuhnya juga yang terbaik. Hal yang paling terkutuk adalah dia tidak hanya memiliki jimat petir, senjata pembantaian yang sangat kuat, dia bahkan memiliki senjata ilahi tingkat mendalam tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa bertarung? Sudah satu setengah tahun sejak Tianyu mencapai alam inti bumi tingkat lanjut. Aku memperkirakan dia akan menerobos ke alam inti surgawi dalam waktu dua bulan. Lalu apa kesempatanku? Long Chen terdiam. Dongfang Tianyu telah benar-benar menekannya dalam segala hal. Jika Long Chen melawannya sekarang, bahkan jika dia menggunakan Devoring World, itu akan sia-sia. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan satu lapisan kulit. Apa tahap kedua? Yin Mengyao bertanya. Untuk mendapatkan satu-satunya tempat, kamu harus melewati tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua, kamu harus menyentuh tombak tempur naga biru dan memperoleh pengakuan tombak tempur naga biru. Hanya dengan begitu kamu akan memenuhi syarat untuk memahami keterampilan tempur naga biru. Tahap kedua juga tidak mudah. Di generasi Tianyu, ada tiga murid yang telah menyentuh tombak tempur naga biru, tetapi hanya Tian Chen yang memperoleh keterampilan tempur naga biru. Timur Tian Chen lagi. Sesulit itu, Long Chen terdiam. Dia mendengar bahwa Mo Xiaolang telah melewati tahap ketiga dan memperoleh pedang iblis Serigala Surgawi. Dia pikir itu akan mudah. Dong Fang Xuan Xiao menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, takut dan mundur. Long Chen, ini bukan gayamu. Jika kau ingin aku tidak takut, maka kau harus menunjukkan sesuatu kepadaku. Kata Long Chen sambil tersenyum. Itulah tujuan sebenarnya. Melihat Long Chen akhirnya memperlihatkan ekor rubahnya, Yin Mengyao tertawa. Dong Fang Xuan Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, dasar bajingan kecil, kau begitu pendiam dihadapanku sebelumnya, tetapi sekarang kau tahu bagaimana bersikap seperti seorang penjahat. Long Chen dijuluki sebagai seorang huligan, namun dia berkulit tebal dan bahkan tidak tersipu. Aku memintamu untuk memanggilku ayah angkat. Bagaimana mungkin aku tidak mendapatkan hadiah ucapan selamat. Dengan itu, Dong Fang Xuan Xiao mengeluarkan dua buku petunjuk rahasia dari kantong semesta dan menyerahkan satu kepada Yin Mengyao. Mengyao, segel lautan terbalik milikmu tidak buruk dalam hal keterampilan pertempuran tingkat mendalam lanjutan, tetapi kelemahanmu adalah tubuhmu. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat mendalam lanjutan, tubuh suci air mengalir. Tubuh ini memungkinkan tubuhmu menjadi lincah seperti air yang mengalir, dan juga sangat tangguh. Meskipun tubuh suci air mengalir tidak banyak membantu seranganmu, itu adalah keterampilan pertempuran defensif terbaik. Sebelum pertempuran untuk tombak naga biru, kamu harus mempelajarinya dengan saksama. Tubuh suci air mengalir jelas lebih cocok untuk wanita, dan Dong Fang Xuan Xiao telah memberikannya kepada Yin Mengyao sebagai bentuk obat untuk penyakitnya. Tampaknya dia telah berusaha keras untuk pertumbuhan anak-anak angkatnya. Terima kasih, Ayah Baptis. Yin Mengyao tentu saja menyukai fisik sage air mengalir. Dia sudah lama menginginkan keterampilan pertempuran tingkat mendalam lanjutan. Kemudian, Dong Fang Xuan Xiao menatap Long Chen dan berkata, kamu sudah memiliki fisik pertempuran api petir di level kedua. Fisik pertempuran api petir itu kuat dan ganas, jadi sangat cocok untukmu. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa menggunakan fisik suci air mengalir. Namun, ini sangat cocok untukmu. Long Chen sedikit bersemangat. Dia mengambil buku petunjuk rahasia itu dan melihatnya. Ada empat kata yang tertulis di sana, sembilan kilatan naga sejati. Keterampilan pertempuran tingkat mendalam tingkat lanjut, sembilan kilatan naga sejati, adalah keterampilan gerakan yang sangat bagus. Itu juga keterampilan gerakan terbaik yang saya miliki saat ini. Nine Heavens Roaming Dragon Steps asli Anda hanya berada pada level dasar dari Profound Rank. Meskipun Anda dapat menggunakannya dengan baik, sulit untuk menghindari kerugian karena kualitasnya. Sembilan kilatan naga sejati. Dari namanya saja, orang bisa merasakan betapa kuatnya keterampilan gerakan ini. Sembilan kilatan naga sejati melambangkan kata kilatan. Keterampilan bertarung ini memungkinkan Anda untuk mengubah posisi dengan cepat dalam jarak dekat selama pertempuran. Satu kilatan akan membuat lawan tidak mungkin memahami posisi Anda. Dikombinasikan dengan keterampilan bertarung ofensif, Anda akan dapat menampilkan kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Sembilan kilatan naga sejati hanya dapat dianggap telah mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi jika Anda dapat terus-menerus berkedip sembilan kali. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Long Chen menatap keterampilan bertarung itu dengan penuh kegembiraan di matanya. Sembilan kilatan naga sejati ini adalah sesuatu yang saat ini digunakan oleh Dong Fang Xuan Xiao, jadi bagaimana mungkin itu tidak bagus. Dong Fang Xuan Xiao sama sekali tidak ragu dan memberi mereka masing-masing hal yang baik. Lebih jauh, dia bahkan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Long Chen berpikir dalam hati dengan cara yang menyimpang, memanggilnya ayah angkat bukanlah hal yang buruk sama sekali. Ayah Baptis, berapa banyak kilatan yang bisa kau gunakan sekarang? Tanya Long Chen. Sembilan, tentu saja. Dong Fang Xuan Xiao tersenyum tipis. Jangan patah semangat dan jangan terlalu sombong. Lakukan selangkah demi selangkah. Jika kamu serius, kamu akan dapat mengasah sembilan kilatan naga sejati ke tingkat tertentu. Akan sangat bagus jika kamu dapat melakukan kilatan empat kali berturut-turut sebelum pertempuran memperebutkan tombak naga biru. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Long Chen berpikir dalam hati. Baiklah, biasakan diri kalian dengan dua keterampilan bertarung ini. Aku akan pergi dulu. Dong Fang Xuan Xiao hendak berdiri ketika Long Chen dan Yin Meng Yao menyingkirkan keterampilan bertarung mereka. Yin Meng Yao menatap Long Chen, dan Long Chen pun mengerti. Ayah Baptis, tunggu. Long Chen menghentikannya. Ada apa? Dong Fang Xuan Xiao penasaran dengan apa yang ingin dikatakan Long Chen saat melihat keseriusannya. Setelah bertukar pandang dengan Yin Meng Yao, Long Chen berkata, ku dengar ada penjara setan bintang di wilayah Bela Diri Langit, dan murid-murid klan dalam bisa pergi ke sana untuk berlatih. Oleh karena itu, aku ingin bertanya apakah kita berdua bisa pergi ke sana untuk berlatih sebelum pertempuran memperebutkan tombak naga biru. Mata Dong Fang Xuan Xiao bergetar aneh saat mendengar kata-kata penjara setan bintang. Tatapan pahit muncul di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia menatapnya dengan heran dan berkata, Yin Meng Yao mengangguk. Aku sudah bertanya-tanya sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Dong Fang Xuan Xiao berkata, penjara setan bintang memiliki gaya gravitasi. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tumbuh terlalu cepat untuk memadatkan energi sejati mereka. Adapun tombak naga biru, masih ada waktu sekitar satu bulan lagi. Dong Fang Xuan Xiao menatap Long Chen dan Yin Meng Yao yang gugup dan berkata, Meng Yao, kamu telah berada di wilayah Lingwu selama 4 atau 5 tahun, dan kultifasimu terus meningkat. Penjara setan bintang tidak terlalu berguna untukmu, jadi aku sarankan kamu tetap di sini dan fokus mempelajari fisik sage air mengalir. Yin Meng Yao sedikit cemas saat Dong Fang Xuan Xiao keberatan. Dong Fang Xuan Xiao melanjutkan, Mengenai Long Chen, aku sudah melihat informasimu. Kau baru berada di level ke-8 alam pembuluh darah naga 2 bulan lalu ketika kau pertama kali memasuki wilayah Lingwu. Kau memang tumbuh sangat cepat. Gaya gravitasi penjara setan bintang tidak hanya bermanfaat untuk memadatkan energi sejatimu, tetapi juga akan membantumu melatih 9 kilatan naga sejati. Sebaiknya kau pergi ke penjara setan bintang. Jadi, keputusan akhir Dong Fang Xuan Xiao adalah agar Long Chen pergi dan Yin Meng Yao tetap tinggal. Baik Long Chen maupun Yin Meng Yao tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Yin Meng Yao baru saja akan berdebat ketika Long Chen diam-diam menariknya kembali dan berkata kepada Dong Fang Xuan Xiao, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Bolehkah aku tahu kapan aku akan berangkat? Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Saya akan mengantarmu ke sana setelah selesai. Anda dapat tinggal di sini untuk saat ini. Long Chen mengangguk. Yin Meng Yao mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Dia ingin Long Chen pergi ke penjara setan bintang sendirian terlebih dahulu. Apakah ada hal lainnya? Tanya Dong Fang Xuan Xiao. Ya, selain Mos Yao Lang, ada satu orang lagi di hati Long Chen, yaitu Ling Qi, yang ada di pedang Ling Qi. Soul Grace hanya memiliki setengah dari kekuatannya yang tersisa. Long Chen tidak ingin Ling Qi meninggalkannya selamanya karena bahaya. Saya ingin tahu di mana saya bisa mendapatkan beberapa ramuan roh di klan dalam. Ramuan roh. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Dong Fang Xuan Xiao tidak bertanya kepada Long Chen apa yang dibutuhkannya. Sebaliknya, dia berkata, ramuan roh, teknik bertarung, dan senjata suci keluarga Dong Fang semuanya dikelola oleh saudara ketigaku, Dong Fang Xuan Yun. Dia tinggal di pavilion awan mendalam. Itu bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga tempat sumber daya keluarga kami dikumpulkan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mendaftarkannya di sana. Selama tidak terlalu banyak, biasanya akan disetujui untukmu. Disetujui secara langsung. Keluarga Dong Fang benar-benar luar biasa. Mereka bahkan tidak perlu membayar apapun. Dibandingkan dengan sistem poin kontribusi klan luar, manfaat klan dalam jauh lebih baik. Hubunganku dengan saudara ketiga sangat baik. Selama tidak terlalu langka, dia pasti akan mendapatkannya untukmu, kata Dong Fang Xuan Xiao. Setelah Long Chen bertanya pada Dong Fang Xuan Xiao tentang lokasi pavilion awan mendalam, Dong Fang Xuan Xiao pergi. Dari sini, Long Chen mengetahui bahwa ada empat pavilion di keluarga Dong Fang, angin, hujan, dan awan. Pavilion Xuan Feng adalah kediaman Dong Fang Xuan Feng, dan Dong Fang Xuan Feng adalah orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pavilion Xuan Feng adalah tempat di mana keluarga Dong Fang mengadakan pertemuan keluarga dan menerima tamu. Pavilion hujan mendalam adalah kediaman Dong Fang Xuan Yu. Pada saat yang sama, Dong Fang Xuan Yu bertanggung jawab atas pembinaan generasi muda dalam keluarga. Oleh karena itu, aula bela diri dan tempat pelatihan lainnya semuanya terletak di pavilion hujan mendalam. Pavilion awan mendalam adalah kediaman Dong Fang Xuan Feng, dan juga merupakan pavilion harta karun. Adapun pavilion awan mendalam, karena Dong Fang Xuan Xiao tidak mengurus apapun, tempat itu selalu kosong. Long Chen, bisakah kau pergi ke penjara Starfin sendirian? Yin Meng Yao buru-buru bertanya setelah Dong Fang Xuan Xiao pergi. Tidak mungkin menyelesaikan masalah Xiao Lang sekaligus. Kali ini, aku akan pergi ke penjara Starfin untuk mencari tahu di mana Xiao Lang di penjara. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi sekarang. Aku akan pergi. Perkataan Long Chen masuk akal, jadi Yin Meng Yao menganggup dan kembali berkultivasi. Ujian pertama ras dalam adalah tombak naga biru. Long Chen sudah lama ingin melihat benda ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan memiliki kesempatan hari ini. Meskipun aku memiliki perlindungan Xuanziao di ras dalam, masih ada banyak bahaya. Dong Fang Tianyu berani menantangku di depan umum dan bahkan mencoba membunuhku dengan rencana. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan tombak naga biru, akan sangat sulit bagiku untuk menjalani kehidupan yang layak di ras dalam. Lagi pula, aku butuh lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan Mo Xiaolang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ling Qing di keluarga Beitang. Jika ada yang menindasnya, aku harus cukup kuat untuk membelanya. Itulah sebabnya aku harus mempertaruhkan hidupku. Long Chen, kamu tidak punya jalan keluar setelah memasuki perlombaan batin. 190 Saat ini, Long Chen sedang memolah jurus tempur gerakan mistik tingkat lanjut, sembilan kilatan naga sejati, di kediaman keluarga Dong Fang. Tidak heran kalau keterampilan tempur gerakan Suan Xiao, itu benar-benar luar biasa. Long Chen tenggelam dalam membaca dan memikirkannya, dan dia diam-diam merenungkannya. Bisakah aku mendapatkan kilatan pertama seperti ini? Sambil memegang sembilan kilatan naga sejati di tangannya, Long Chen membacanya sambil mondar-mandir di kamarnya. Kesadarannya terbenam dalam sembilan kilatan naga sejati, dan kakinya bergerak tanpa sadar. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan semakin cepat. Terakhir kali Long Chen mengolah jari pedang roh iblis, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Dalam hal mengolah keterampilan tempur, dia tidak tahu apa potensinya. Penggunaan paling praktis dari batu giyok naga misterius adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Karena batu giyok naga misterius itu ada di lautan pengetahuannya, Long Chen dapat merasakan bahwa benda, seperti dewa, di kepalanya terus tumbuh. Ini dapat dianggap sebagai kemampuan pemahaman terhadap teknik rahasia. Dengan kemampuan pemahaman yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, kecepatan pemahaman Long Chen saat mengolah keterampilan tempur beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Satu hari dan satu malam telah berlalu, tetapi sembilan kilatan naga sejati ini tidak sesulit itu, Long Chen meletakkan teknik rahasia itu dan memasukkannya ke dalam tas kosmosnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jika ada orang lain yang telah memolah sembilan kilatan naga sejati mendengar ini, mereka pasti akan muntah darah. Kebanyakan orang hanya akan mampu memolah keterampilan tempur mistik tingkat lanjut setelah mencapai alam inti surgawi. Long Chen hanyalah seorang pejuang inti bumi, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa sembilan kilatan naga sejati tidak sulit. Itu tidak sulit, tetapi itu hanya untuknya. Sudah waktunya mencari obat jiwa untuk Lingqi. Long Chen berjalan keluar ruangan. Ini adalah hal pertama yang ingin dia lakukan saat datang ke keluarga Dongfang. Karena sembilan kilatan naga sejati terlalu menarik, Long Chen baru meninggalkan ruangan sekarang. Namun, Lingqi masih bisa bertahan lama, jadi itu bukan masalah. Feng Yu Yun Xiao, sementara Long Chen saat ini sedang pergi ke pavilion awan mendalam milik kakak ketiga. Bangunan Klan Dongfang tersebar di seluruh taman. Di antara semuanya, ada empat bangunan yang paling menonjol. Yaitu pavilion angin, pavilion hujan, pavilion awan, dan pavilion langit. Keempat pavilion tersebut terletak di empat sudut. Long Chen menghabiskan waktu sekitar setengah jam berjalan kaki dari pavilion langit misterius ke pavilion awan misterius. Pavilion awan mendalam tidak terlalu berbeda dengan pavilion angin mendalam. Keduanya merupakan bangunan yang tampak kuno. Namun, pavilion angin mendalam tampak hikmat dan kuno, sedangkan pavilion awan mendalam dikelilingi oleh aroma obat dan energi spiritual. Itu seperti istana abadi. Ketika Long Chen masuk ke pavilion awan mendalam, ada beberapa remaja berusia sekitar 13 atau 14 tahun yang berjalan keluar dari pavilion awan mendalam dengan gembira. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka semua terkejut sejenak sebelum pergi sambil berbisik-bisik. Siapa orang ini? Mengapa kamu datang ke klan dalam? Para remaja klan dalam pasti sedikit sombong. Ketika mereka melihat wajah Long Chen yang tidak dikenal, mereka merasa sedikit tidak senang. Dia pasti anak angkat yang dibawa paman keempat. Kudengar namanya Long Chen. Dia berusia 16 tahun, tapi dia baru saja menembus alam inti bumi. Remaja lain berkata dengan ekspresi dingin. Sangat menyedihkan. Ayo kita kembali dan goda dia. Lupakan saja, kakak Tianyu masih menunggu kita. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Long Chen tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya memperlakukan mereka sebagai sekelompok anak nakal, dan tidak memandang mereka dengan serius. Namun, di antara kelompok bocah nakal ini, sebenarnya ada satu atau dua prajurit inti bumi. Bagi Long Chen saat ini, ini terlalu menantang surga. Tidak banyak ruangan di pavilion awan mendalam. Sebagian besar ruangan tertutup rapat. Long Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya satu ruangan yang terbuka. Setelah masuk, dia menemukan bahwa ruangan itu agak kosong. Hanya ada kursi malas di sudut ruangan. Saat ini, ada seorang pria parubaya kurus yang berbaring dengan nyaman di kursi malas itu. Long Chen. Mungkin karena dia merasakan seseorang datang, dia sedikit membuka matanya dan mengenali Long Chen. Paman ketiga, pria parubaya ini sebenarnya adalah saudara ketiga Suan Xiao, Dong Fang Suanyun. Seperti yang dikatakan Suan Xiao, Dong Fang Suanyun memiliki hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Long Chen, dia langsung berdiri dan bertanya, apa yang kamu butuhkan di pavilion awan mendalam? Saya sedang mencari obat yang dapat menyehatkan jiwa. Apakah Anda memilikinya? Dong Fang Suanyun langsung ke intinya. Long Chen tidak membuang waktu dengannya. Ya, tentu saja kami melakukannya. Meskipun Dong Fang Suanyun tidak tahu mengapa Long Chen menginginkan obat semacam ini, dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia mengeluarkan buklet emas muda dari meja di belakangnya dan menyerahkannya kepada Long Chen. Ini adalah daftar obat-obatan jenis ini. Coba lihat dan beritahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Jika itu sesuatu yang biasa, saya dapat langsung menyetujuinya untuk Anda. Baru sehari sejak Long Chen datang ke keluarga Dong Fang. Satu-satunya orang dari keluarga Naga Biru yang dipercaya dan disetujui Long Chen adalah Suan Xiao. Namun, sepertinya Suanyun bukan orang jahat. Sedangkan Dong Fang Suanyu, jelas dia tidak menyukai Long Chen. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan mengambil daftar itu. Ia menemukan bahwa ada lebih dari 20 jenis obat yang dapat menyehatkan jiwa. Bahkan khasiat obat dan harga pasarnya pun tercatat dengan jelas. Dream Lingzi, Spirit Breeding Fruit, dan bahkan Soul Grass. Masih banyak lagi, hati Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Klan Dalam tidak semewah dan serumit klan luar. Tata letak pavilion awan mistik bahkan tidak sebanding dengan pavilion harta karunyi milik klan luar. Namun, barang-barang di dalamnya setidaknya 10 kali lebih banyak daripada pavilion harta karunyi biasa. Ini adalah keadaan kembali ke keadaan alami seseorang. Paman ketiga, bolehkah aku minta dua batang rumput jiwa? Ini adalah pertama kalinya Long Chen datang ke sini, jadi dia tidak berani meminta terlalu banyak. Dua batang Soul Grass. Dong Fang Suanyun mempertimbangkan pilihannya dan mengangguk. Tentu, tetapi kita perlu mendaftarkannya. Long Chen, kamu harus tahu bahwa jika setiap anggota klan datang ke sini untuk mengumpulkan barang-barang mereka setiap hari, pavilion awan mistik akan kosong. Oleh karena itu, kita perlu mendaftarkannya untuk mencegah situasi seperti itu. Lalu kapan saya bisa ke sini lagi? Meskipun ia bisa mendapatkan barang secara gratis, Long Chen tahu bahwa pavilion awan mistik memiliki harta karun spiritual dalam jumlah terbatas. Mereka tidak bisa membiarkan orang mengumpulkannya tanpa henti. Haha, lupakan saja. Kamu baru saja tiba di klan Dong Fang, jadi kamu harus memanggilku Paman Ketiga. Anggap saja rumput jiwa ini sebagai hadiah ucapan selamat dariku. Rumput ini bukan milik klan, jadi kamu harus mengurangi sebagian rumput jiwa dariku. Dong Fang Suanyun menepuk bahu Long Chen. Terima kasih, Paman Ketiga. Long Chen tersenyum. Dong Fang Suanyun ini benar-benar orang yang baik. Tidak heran dia bisa begitu dekat dengan Suan Xiao. Tunggu sebentar, aku akan mengambil dua batang Soul Grass untukmu sekarang. Setelah berbicara, Dong Fang Suanyun keluar. Long Chen berdiri di kejauhan dan menunggu. Dia bosan, jadi tatapannya beralih ke daftar di tangannya. Daftar ini disusun berdasarkan urutan harga yang menurun. Coba saya lihat apa eliksir tipe jiwa terakhir. Long Chen melakukan apa yang dikatakannya, membalik halaman terakhir. Memfokuskan matanya, dia melihat sebuah nama tertulis di sana, Azure Nethersoul Fruit. Buah Azure Nethersoul. Ramuan spiritual tingkat mistik tingkat tinggi. Konon katanya khasiatnya hampir sama dengan ramuan spiritual tingkat bumi, dan hanya ada satu di seluruh klan linggu. Buah Azure Nethersoul ini benar-benar mengerikan. Long Chen segera melihat harganya, dan matanya membelalak karena cemas. 10 juta giyok dewa. Angka ini membuat Long Chen terdiam. Dia hanya berhasil mendapatkan lebih dari 2 juta giyok dewa setelah membunuh Jin Sengen dan Chuyun Si, tapi buah Azure Nethersoul ini ternyata bernilai 10 juta giyok dewa. 10 juta giyok dewa? Kapan aku bisa membelikan ini untuk Little Si? Meskipun Long Chen sangat percaya diri, dia masih merasa tidak berdaya di hadapan angka ini. Long Chen. Suara Lingqi yang gelisah terdengar saat ini. Ada apa? Lingqi sedang tidur dan tidak menyangka akan bangun pada saat ini. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Aku menginginkan buah Azure Nethersoul ini, buah ini sangat penting bagiku. Lingqi membelalakkan matanya dan berkata dengan nada memelas. Seberapa penting? Wajah Long Chen berubah masam. Lingqi adalah gadis kecil yang biasa, dan dia mungkin harus banyak berdarah untuk sesuatu yang diinginkannya. Dengan buah Azure Nethersoul ini, aku bisa hidup 5 tahun lagi. 5 tahun. Long Chen terkejut. Dia tampak menjalani hidup dengan menjelati darah dari ujung pisau, dan nyawanya bisa hilang kapan saja. Jika Lingqi bisa memiliki buah jiwa nether hijau ini, maka bahkan jika dia, Long Chen, mati pada akhirnya, dia masih bisa hidup dengan baik. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Long Chen telah membuat keputusan dalam hatinya. Sementara itu, Dong Fang Suanyun telah mengambil dua ramuan jiwa dan memberikannya kepada Long Chen. Dia berkata, Nak, kembalilah dan berkultivasi. Sepertinya akan ada kompetisi untuk memperebutkan tombak naga biru dalam sebulan, dan aku menantikan penampilanmu. Long Chen tersenyum, lalu menyerahkan daftar itu kepada Dong Fang Suanyun dan berkata, Paman ketiga, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa? Dong Fang Suanyun tertegun, dan dia menatap Long Chen dengan ekspresi bingung. Jika aku ingin mengambil buah Azure Nethersoul ini, berapa harga yang harus kubayar? Long Chen berbicara dengan tegas. Long Chen tidak berbicara sepatah kata pun setelah Lingqi mengatakan bahwa dia menginginkan buah Azure Nethersoul. Dia merasa gelisah di dalam hatinya karena dia pikir Long Chen tidak akan memperjuangkannya. Tanpa diduga, Long Chen menyebutkannya kepada orang lain. Dia langsung menggigit bibir merah mudanya sementara matanya menunjukkan ekspresi terharu. Buah Azure Nethersoul, kali ini, Dong Fang Suanyun tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Dia menatap Long Chen sebentar dan berkata, Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menginginkan buah Azure Nethersoul, itu terlalu berharga. Apa yang harus aku lakukan? Long Chen memotong perkataannya dan bertanya dengan tatapan tegas. Ketika melihat ketegasan Long Chen, Dong Fang Suanyun tahu bahwa buah Azure Nethersoul pasti sangat penting bagi Long Chen. Jadi, dia tidak membuang nafas dan berkata langsung, hal ini masih memerlukan persetujuan dari beberapa tetua Suan di klan. Jika mereka lulus persetujuan, maka itu akan diserahkan kepadamu. Namun, saya perkirakan kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun dari klan selama setahun setelah kamu memperoleh buah Azure Nethersoul ini. Layak untuk menukar satu tahun hidupnya dengan lima tahun kehidupan Lingqi. Paman ketiga, aku telah memutuskan untuk mengambil buah Azure Nethersoul ini. Bisakah kau membantuku mendaftarkannya dan mengirimkannya untuk disetujui? Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengutarakan pikirannya. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi menatap kosong ke arah Long Chen. Apakah akan ada hasilnya jika dia memperlakukanku dengan baik? Dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa pulih pada akhirnya, dia tidak akan menjadi milik Long Chen. Terima kasih telah menonton!